Di dalam ruang astral, terjadi perubahan besar di medan perang. Kemunculan Dewa Iblis memiliki dampak yang sangat besar. Setidaknya untuk waktu yang singkat, semua anggota klanfu hanya bisa melarikan diri ke segala arah untuk menghindari Dewa Iblis. Namun, Dewa Iblis hanya bisa bertahan dalam waktu singkat. Setelah periode waktu ini berakhir, anggota klanfu akan dapat melakukan serangan balik. Hilangnya Dewa Iblis berarti pemimpin suku roh akan memasuki kondisi yang sangat lemah. Belum lagi ahli alam surga, bahkan ahli alam normal pun bisa membunuhnya. Tanpa pemimpin klanfu yang menahan Fu Minghe, Fu Minghe akan menjadi orang terkuat di medan perang dan mampu memaksimalkan pengaruhnya. Dapat dikatakan bahwa kemunculan Dewa Iblis adalah sebuah pertaruhan. Selama mereka bisa membunuh Luan, suku roh akan berhasil. Jika mereka tidak bisa membunuh Luan, suku roh akan gagal. Di ruang astral ini, di mana teleportasi dan teleportasi tidak diperbolehkan, bahkan pemimpin suku roh pun bisa mati. Anggota klanfu melarikan diri ke segala arah sementara anggota suku roh mengejar mereka. Tujuan utama mereka adalah menemukan sosok Luan. Fu Minghe bertarung dengan sekuat tenaga dan bahkan menderita beberapa luka serius hingga menghentikan Gadvin untuk sementara waktu. Sudah cukup bagi Fu Ziguang untuk melarikan diri bersama Luan dan menghilang dari persepsi Gadvin. Melihat para Dewa Iblis melarikan diri ke kejauhan, Fu Minghe segera mengejar dengan sekuat tenaga. Namun, kecepatannya tidak secepat pemimpin suku roh, apalagi Dewa Iblis. Luka di tubuhnya memperlambatnya, dan dia tidak bisa mengejar ketinggalan sama sekali. Fu Minghe hanya bisa berharap Fu Ziguang tidak sebodoh itu hingga melarikan diri dalam garis lurus. Dia harus mengubah arah dan bersembunyi jauh di bawah tanah setelah melarikan diri ke jarak tertentu. Tentu saja Fu Ziguang tidak bodoh. Setelah terbang jauh, dia segera mengubah arah dengan Luan. Namun, dia tidak bersembunyi. Dia ingin melarikan diri sejauh mungkin dari medan perang. Masih ada kemungkinan menemukannya jika dia bersembunyi di bawah tanah. Luan tidak berbicara. Sebaliknya, dia melepaskan energi gelapnya untuk mempercepat penyerapan Ki Abadi dari ramuan abadi di tubuhnya untuk memulihkan kekuatannya. Meskipun dia sangat tertarik pada Dewa Iblis yang baru saja muncul, ini bukan waktunya untuk terganggu. Saat ini, hal terpenting adalah bertahan hidup. Suara mendesing. Fu Ziguang dan yang lainnya membawa Luan ke tepi medan perang dengan kecepatan penuh, terbang menuju tempat yang belum terpengaruh oleh pertempuran tersebut. Penerbangan mereka menghasilkan suara gemuruh yang sangat besar. Mereka semua menggunakan kekuatan penuh mereka hingga tubuh mereka meregang kencang. Dalam prosesnya, orang-orang terus menoleh ke belakang, mencoba melihat apakah ada yang mengejar mereka. Setidaknya hingga saat ini, mereka belum menemukan jejak siapapun yang mengejar mereka, yang membuat mereka merasa lebih nyaman. Tidak peduli seberapa cepat para Dewa Iblis, bahkan jika mereka tidak cukup kuat untuk melihatnya dengan jelas, mereka seharusnya sudah merasakan niat membunuh dan suara kerasnya sebelumnya. Tak satu pun dari mereka muncul, yang berarti mereka relatif aman. Haruskah kita pergi ke bawah tanah? Seorang anggota klan Fu segera menyarankan. Fu Ziguang juga ragu-ragu tentang masalah ini. Mereka sudah melarikan diri sejauh ini, dan jika mereka bersembunyi, akan lebih sulit lagi untuk menyembunyikan diri. Saran orang ini membuat Fu Ziguang semakin bertekad, dan dia segera mengangguk sambil berkata, Baiklah, pergi ke bawah tanah. Jadi, semua orang segera bergegas ke tanah. Setelah masuk, mereka bahkan berusaha sekuat tenaga untuk meratakan tanah. Mereka membawa luan dan terbang menuju kedalaman planet dengan kecepatan penuh. Tak lama kemudian, mereka telah menembus lebih dari satu juta kaki. Karena struktur batuan di bawah tanah stabil, bahkan jika batuan tersebut menerobos masuk, hal tersebut tidak akan menyebabkan area yang luas runtuh, dan tidak akan menekannya. Namun, bahkan setelah menembus lebih dari satu juta kaki, mereka tidak berhenti. Mereka terus membawa luan semakin dalam dan semakin jauh. Beberapa waktu telah berlalu sejak mereka melarikan diri. Luan, yang selama ini diam, secara intuitif berkata pada dirinya sendiri bahwa batas waktu Dewa Iblis akan segera berakhir. Saat dia melihat Dewa Iblis dengan matanya sendiri, luan bahkan merasa bahwa mereka bukan milik alam ini. Meskipun ini pertama kalinya dia melihat atau mendengar hal seperti itu, luan mempercayai intuisinya. Ini bukan hanya kebiasaannya, tapi juga hasil analisis rasional. Ini karena, luan telah menggunakan waktu yang dia habiskan dalam memaksimalkan alam Dewa Iblis untuk membuat perbandingan. Meskipun tidak ada perbandingan antara keduanya, luan lebih percaya bahwa ada hubungannya. Faktanya, keadaan Dewa Iblis benar-benar akan berakhir. Dewa Iblis setinggi 2.000 kaki telah bergegas keluar dari medan perang aslinya. Mereka mencari luan kemana-mana, tapi mereka tidak dapat menemukan jejaknya. Pemimpin spirit Rache tahu bahwa dia tidak bisa mempertahankannya lebih lama lagi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah segera menemukan rasnya sendiri dan bersiap menerima serta melindungi dirinya yang sangat lemah. Berengsek. Dia benar-benar tidak menyangka Fu Minghe bisa dengan paksa menghentikannya dalam kondisi Dewa Iblis. Ilusi aliran deras tadi memiliki efek tertentu pada dirinya, menyebabkan persepsinya menjadi kacau. Seolah dunia berputar, dan dia tidak bisa berkonsentrasi untuk mengerahkan kekuatan di tubuhnya. Itu karena dia tertunda karena menerobos arus deras sehingga luan tidak bisa melarikan diri. Dia tidak punya pilihan selain segera menggerakkan tubuhnya dan terbang kembali ke medan perang. Dibandingkan dengan kemungkinan menemukan luan di sisa waktu, dia harus memilih hidupnya sendiri. Gemuruh. Ketika orang-orang di medan perang melihat Dewa Iblis, kedua belah pihak sangat terkejut. Hanya ada dua kemungkinan baginya untuk kembali. Salah satunya adalah dia telah membunuh luan, dan yang lainnya adalah dia belum membunuhnya. Ketika pemimpin Rasroh bergegas ke depan anggota Rasroh, tubuh Raksasa Dewa Iblis langsung roboh. Adegan runtuhnya membuat semua anggota Klan Fu terkesiap. Ledakan. Angin kencang yang mematikan menyapu medan perang. Semua orang merasa seolah-olah telah melihat wajah kematian yang sebenarnya. Ketika angin kencang menyapu mereka, mereka langsung merasa seolah-olah telah memasuki dunia bawah. Sebagian dari angin kencang meledak keluar, meledak dan melonjak dengan liar di atas bintang-bintang. Bagian lainnya tertahan dengan gila-gilaan, seolah-olah sedang diserap oleh sesuatu. Atau lebih tepatnya, angin kencang sedang menelan sesuatu. Angin kencang berwarna merah darah yang tidak meluas menjadi semakin kecil. Akhirnya, kemunculan tiba-tiba dari pemimpin Rasroh mengejutkan semua anggota Klan Fu yang memperhatikan dengan cermat. Perasaan ini seolah-olah angin kencang berwarna merah darah telah berubah menjadi pemimpin Spirit Rache. Itu tidak seperti teknik materialisasi normal yang secara langsung memperlihatkan tubuh aslinya. Perasaan ini seolah-olah para Dewa Iblis telah benar-benar berubah dari tubuh asli pemimpin Rasroh. Itu seperti binatang aneh yang berubah menjadi manusia. Setiap bagiannya adalah tubuh asli pemimpin Spirit Rache. Apakah manusia juga bisa bertransformasi? Apa yang sedang terjadi? Apakah itu nyata atau hanya imajinasi mereka saja? Angin kencang berwarna merah darah melonjak dengan cepat, seolah ditelan oleh kematian. Akhirnya, sosok pemimpin Spirit Rache muncul. Tubuh pemimpin Spirit Rache segera jatuh dari langit menuju tanah. Anggota Spirit Rache di sekitarnya dengan cepat menangkapnya. Sangat lemah. Pemimpin Spirit Rache bahkan tidak memiliki sedikitpun kekuatan tempur. Dia bahkan tidak bisa mengangkat tangannya, apalagi melepaskan kekuatan apapun. Salah satu anggota Spirit Rache secara langsung menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pemimpin Spirit Rache di sekitarnya. Seolah-olah dia sedang menggendong seseorang. Meskipun pertempuran jarak dekat terpengaruh, serangan jarak jauh tidak terpengaruh. Mereka masih bisa terus berjuang. Semua orang melihat dengan mata kepala sendiri bahwa pemimpin Spirit Rache telah kehilangan kekuatan tempurnya. Ini membuat semua anggota Fu Klan sangat gembira. Fu Minghe juga hadir. Setelah menyaksikan adegan ini, dia langsung berteriak, serangan balik. Membunuh. Membunuh. Semua anggota Fu Klan meraung. Setelah pemimpin Spirit Rache jatuh, itu adalah waktu terbaik bagi mereka untuk melakukan serangan balik. Baru saja, mereka dikejar oleh Dewa Iblis. Sekarang, serangan balik mereka bahkan lebih kuat. Segera, air surgawi meletus dari segala arah. Itu seperti lautan yang muncul dari tanah dan mengalir menuju semua anggota Spirit Rache. Ketika semua anggota Spirit Rache melihat ini, hati mereka menegang. Kerugian. Jika mereka berimbang sekarang, setelah pemimpin Rasroh jatuh, mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dan itu bukanlah kerugian kecil. Fu Minghe pasti bisa bergegas ke berbagai medan perang dan mengalahkan mereka satu per satu. Melawan kekuatan Fu Minghe, tidak banyak anggota Spirit Rache yang bisa menandinginya. Apa yang kita lakukan? Anggota Spirit Rache yang melindungi pemimpin segera menoleh ke arahnya, dengan cemas menunggu perintah. Meskipun pemimpin Spirit Rache sangat lemah, dia masih bisa berbicara. Mundur. Gigi pemimpin Spirit Rache bergetar hebat. Dia berkata dengan lemah, jangan terus berjuang. Tinggalkan bintang secepat mungkin. Ketika anggota Spirit Rache mendengar perintah ini, dia menarik nafas dalam-dalam dan segera berbalik untuk meneriakkan perintah pemimpinnya. Dalam sekejap, suara anggota Spirit Rache terdengar di seluruh bintang. Mereka ingin berita itu menyebar ke semua orang secepat mungkin. Meskipun anggota Klan Fu tidak tahu apa yang diteriakan orang-orang ini, ketika mereka melihat anggota Ras Roh mundur, mereka segera mengerti bahwa mereka tidak ingin terus bertarung. Segera, anggota Klan Fu menoleh untuk melihat Fu Minghe saat mereka mengejar. Mereka sedang menunggu pesanan selanjutnya. Saat ini, ledakan. Bintang itu bergetar hebat sekali lagi. Dalam sekejap, permukaan bintang, yang lebarnya lebih dari seratus ribu kaki, meledak. 3.312 Itu benar, alasan ledakan dahsyat seperti itu adalah karena serangan dari para penggarap alam Raja Surgawi telah menghantam planet ini secara langsung. Meskipun para penggarap alam Raja Surgawi telah menjaga jarak dari planet ini, ketika pertempuran semakin kacau, banyak hal yang tidak lagi dapat dikendalikan. Bahkan dalam pertempuran antara para penggarap realam Raja Surgawi, mustahil bagi mereka untuk sepenuhnya mengendalikan setiap kekuatan mereka, apalagi kekuatan ledakan. Ada terlalu banyak kemungkinan, dan tidak mungkin diprediksi. Justru karena inilah ketika beberapa pembangkit tenaga listrik tahap Raja Surgawi bergabung dan menciptakan kekuatan ledakan dalam jumlah besar, salah satu dari mereka kebetulan menuju langsung ke arah bintang-bintang. Dalam pertempuran yang sangat intens, tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan ini, dan bahkan jika mereka melakukannya, itu sudah terlambat. Kecepatan ledakannya terlalu cepat, dan langsung mencapai satu sisi planet. Satu-satunya hal yang bisa dikatakan sangat beruntung adalah bahwa sisi ini bukanlah sisi di mana para prajurit tingkat surga dari kedua belah pihak bertarung, tetapi sisi yang sepenuhnya berlawanan. Dengan cara ini, setidaknya orang-orang ini tidak harus menanggung beban serangan secara langsung. Kalau tidak, hampir seratus prajurit tingkat surga semuanya akan mati, dan tidak ada satupun yang bisa bertahan. Depresi besar telah muncul di permukaan planet yang terkena dampak ledakan tersebut. Bahkan jika dilihat dari atas, tetap saja demikian. Depresi besar ini mungkin menempati sekitar seperenam dari seluruh planet, dan bagian terdalam hampir mencapai inti. Ini cukup untuk menunjukkan betapa besarnya area dan kekuatan ledakannya. Karena dampaknya yang begitu besar hingga menyebabkan seluruh permukaan planet meledak. Planet yang terkena hantaman dahsyat itu segera bergeser, bergerak dengan paksa ke arah ledakan, seketika mencapai jarak 600 km. Apalagi perpindahannya tidak berhenti. Kali ini, planet tersebut benar-benar terpaksa keluar dari orbit aslinya, berubah arah sepenuhnya seolah-olah hendak terbang keluar galaksi. Di sisi lain planet ini, semua penggarap alam surga terluka parah. Apakah itu para penggarap rasroh yang bersiap untuk mundur, para penggarap klanfu yang bersiap untuk mengejar, atau bahkan Fu Minghe yang tidak punya waktu untuk memberi perintah, semuanya langsung dihempaskan ke kedalaman planet. Tanpa reaksi apapun, itu sangat tiba-tiba sehingga tidak ada yang menyadarinya. Saat mereka menyadarinya, mereka semua terluka parah, bahkan ada yang diambang kematian. Tidak ada jalan lain. Ini adalah pertempuran antara para penggarap alam raja surgawi, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat diikuti oleh para penggarap alam surga. Dengan dampak yang begitu besar, tidak hanya permukaan planet yang mengalami kerusakan parah, bahkan struktur internal planet pun langsung rusak. Retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar dari permukaan ke inti. Luan dan yang lainnya, yang bersembunyi di planet ini, secara alami tidak dapat bereaksi. Mereka segera menghantam tanah lebih dalam. Di saat yang sama, kehancuran struktur yang lebih dalam menyebabkan tekanan besar yang segera menekan mereka. Untungnya, dampaknya hanya yang paling kuat di awal. Bagaimanapun, bebatuan bukanlah lautan. Berbeda dengan tekanan air, setelah struktur yang hancur distabilkan, tekanannya akan menurun tajam. Meski begitu, beberapa orang yang bersembunyi langsung terluka parah, dan luka mereka bahkan lebih parah daripada yang terlihat di permukaan. Orang-orang di tanah terlempar ke tanah dari udara, dan tanah sudah meledak. Itu setara dengan proses buffer. Beberapa orang yang bersembunyi di bawah tanah hampir menyatu dengan planet ini. Ditambah dengan fakta bahwa bebatuan di lapisan yang lebih dalam lebih keras, seolah-olah mereka secara langsung menahan guncangan besar di planet ini. Semuanya langsung muntah darah. Terlebih lagi, akibat hancurnya struktur planet dan pergerakan skala besar, semuanya langsung terpencar dan kehilangan kemampuan untuk merasakan satu sama lain. Dengan serangan seperti itu, secara alami mustahil bagi Fuzi Guang untuk melindungi Luan. Tubuh Luan segera terhempas lebih dalam ke tanah. Tekanan itu segera menghancurkan daging dan darahnya. Ketika gelombang tumbukan pertama selesai, Luan sudah berada di bawah tekanan batu yang tak terhitung jumlahnya. Salah satu batu menghantam wajahnya. Untungnya, Luan memiliki tulang naga kekaisaran. Ini adalah kesekian kalinya tulang naga kekaisaran menyelamatkan nyawa Luan. Ki abadi di tubuhnya dengan cepat menarik kembali kehidupan Luan. Saat ini, Luan benar-benar kehilangan kemampuan untuk bergerak. Kesadarannya kabur, dan laut pengetahuannya hampir tertutup. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Setelah laut pengetahuannya terkena dampak yang hebat, dia tidak bisa berpikir sama sekali. Dia hanya bisa mempertahankan jejak aura yang sepertinya akan hilang kapan saja. Dia secara naluriah berpegang pada harapan terakhir ini. Luan berhasil melewatinya. Setelah lima tarikan napas, dia tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan membuka matanya. Ki abadi telah menyelamatkan hidupnya. Dia menggunakan kekuatan ruang untuk secara paksa memperbaiki laut pengetahuannya dan menstabilkan rasa ilahinya. Setelah memulihkan kekuatannya, dia segera mengangkat tangannya dan dengan paksa mendorong bebatuan di tubuhnya untuk mengurangi tekanan pada tubuhnya. Begitu bebatuan di tubuhnya didorong menjauh, Luan tidak bisa lagi menahannya. Dia langsung memuntahkan setegup darah. Puff! Pertama, meludah, disusul muntah hebat. Yang dia keluarkan bukan hanya darah, tapi juga sisa-sisa banyak organ. Namun, Luan telah melihat pemandangan seperti ini berkali-kali. Dia memiliki tulang naga kekaisaran, jadi dia bisa menahannya. Namun, orang lain yang melindunginya tidak memiliki imperial dragonborn. Dia harus menemukan orang-orang ini dan memastikan situasinya. Luan, yang baru pulih sedikit, segera menyebarkan persepsinya dan mencari orang-orang tersebut. Untungnya, guncangan dan perpindahan di bawah tanah tidak seserius yang terjadi di permukaan. Dia segera menemukannya. Dua dari mereka kehilangan kesadaran tetapi tidak mati. Dua lainnya terluka parah. Luan segera mengeluarkan pil dan memberikannya kepada mereka berempat. Orang yang tidak sadarkan diri tidak dapat pulih dalam waktu singkat, sehingga dua orang lainnya menggendongnya. Setelah mendapatkan kembali kemampuan berpikir mereka, semua orang tahu betul bahwa ini pasti efek dari pertempuran alam Raja Surgawi. Jika tidak, bahkan Dewa Iblis pun tidak akan mampu menimbulkan dampak sebesar itu. Meskipun mereka tidak tahu dampak seperti apa yang diderita bintang tersebut, jika lapisan dalam ini rusak begitu parah, bintang tersebut pasti akan meledak jika dihantam beberapa kali lagi. Mereka harus meninggalkan bintang itu secepat mungkin. Mereka yang tidak bisa pergi bahkan tidak perlu melawan. Mereka akan langsung dibunuh oleh bintang yang meledak. Berlari, Fu Ziguang segera meraih lengan Luan. Dia berbeda dari Luan. Dia telah melihat bintang meledak dengan matanya sendiri. Ini jelas bukan sebuah lelucon. Dia berkata dengan cemas, bintang itu akan benar-benar meledak. Jika itu terjadi, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Mati seperti ini sama sekali tidak ada artinya. Anda bisa berteleportasi. Cepat dan kembali. Luan mengerutkan kening. Meskipun dia belum pernah melihat bintang meledak, persepsi dan penilaiannya lebih kuat dan akurat daripada Fu Ziguang. Menurutnya, bahkan jika tidak ada serangan ahli alam Raja Surgawi, bintang itu tetap akan meledak. Benar sekali, aura bintang. Sekarang, aura bintang membuatnya merasa sangat tidak stabil. Perubahan kuantitatif tidak bisa lagi dihentikan. Sebuah ledakan pasti akan terjadi. Itu seperti bola karet yang terus menggembung dan akan meledak. Dia benar-benar tidak bisa terus berjuang. Luan segera mengambil keputusan dan segera melepaskan kekuatan kegelapan di sekelilingnya. Namun, dia tidak menutupi dirinya sendiri. Sebaliknya, dia menutupi empat orang di sekitarnya. Ketika kekuatan kegelapan menyelimuti keempat orang itu, dua orang yang terbangun langsung terpana. Saat Fu Ziguang menyadari apa yang sedang dilakukan Luan dan hendak mengatakan sesuatu, pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Heavenly Star River, tempat berkumpulnya operasi ini. Tidak ada yang tersisa, dan sangat sedikit orang yang berbicara. Mereka semua menunggu hasil operasinya. Sebanyak lima belas ahli realam Raja Surgawi dan empat puluh ahli tingkat surga dimobilisasi. Ini merupakan operasi skala terbesar sejauh ini. Terutama lima belas ahli realam Raja Surgawi. Mereka tidak percaya bahwa mereka akan kalah dalam operasi ini. Namun, tidak ada hasil setelah sekian lama, dan hati setiap orang menjadi semakin berat. Selain klan Fu, tujuh klan lainnya lebih peduli tentang pertempuran antara ahli alam Raja Surgawi. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka telah mengirim dua orang, dan tidak ada satupun ahli tingkat surga yang berada di garis depan. Hanya klan Fu yang peduli dengan pertempuran antara alam Raja Surgawi dan para ahli tingkat surga. Fuyu adalah satu-satunya yang memikirkan Luan dari awal sampai akhir. Fuyu tidak menyerah untuk mencoba berteleportasi. Dia merasa semakin tidak nyaman. Di masa lalu, setiap kali dia merasakan perasaan ini, sesuatu akan terjadi pada Luan. Sebelumnya, jika dia tidak datang tepat waktu, Luan akan benar-benar mati. Dia takut jika dia tidak datang tepat waktu, dia tidak akan bisa bertemu Luan lagi. Memikirkan hal ini, hati Fuyu sakit. Namun, pada saat ini, tubuh beberapa orang tiba-tiba bergetar, dan mereka segera melihat ke samping. Fuyu tentu saja adalah salah satunya. Fu Mao, yang berada di sampingnya, juga menoleh. Mungkinkah Luan telah kembali? Bang! Empat sosok langsung jatuh ke tanah, semuanya berlumuran darah. Menilai dari aura mereka, mereka tidak diragukan lagi adalah ahli tingkat surga. Namun, Luan tidak ada di antara mereka. Fuyu mengenali keempat orang ini. Salah satunya adalah Fuzi Guang, yang dia tunjuk secara pribadi untuk melindungi Luan. Tak satupun dari empat orang ini yang tahu cara berteleportasi. Fuyu bahkan tidak mengatakan sepatah kata pun yang memprihatinkan. Sebaliknya, dia langsung bertanya, di mana Luan? Fuzi Guang melihat sekeliling dan tuan muda di depannya, dan segera menyadari bahwa dia telah kembali. Dia segera berkata, dia masih di planet ini. Planet itu akan meledak. Wajah Fuyu langsung berubah pucat. Bahkan bintang di matanya langsung meredup. 3.313 Benar sekali, planet ini memang berada di ambang ledakan. Luan mengetahui hal ini lebih baik daripada ahli tingkat surga lainnya di planet ini. Karena itu, dia harus menyelamatkan anggota Klan Fu sebanyak mungkin sebelum ledakan. Karena planet ini berguncang begitu hebat dan menjadi sangat tidak stabil, ruang di dalam dan di luar planet menjadi kacau. Selain itu, planet ini telah sepenuhnya lepas dari orbit aslinya di dalam galaksi. Planet yang tadinya berada di pinggir planet kini terkoyak oleh kekuatan galaksi lain. Saat ini, planet ini seperti bola karet yang sangat rapat yang perlahan-lahan mengembang melampaui batasnya. Hampir saja meledak. Ledakan. Luan memasuki keadaan normal Dewa Iblis dan dengan cepat bergegas ke permukaan. Ketika Luan mencapai permukaan, banyak orang telah terbang ke udara, terlepas dari apakah mereka berasal dari Rasroh atau Klan Fu. Orang-orang ini lebih kuat dan telah mencapai permukaan planet ini. Selain itu, mereka memiliki pil untuk mengisi kembali diri mereka sendiri, jadi bukan masalah besar bagi mereka untuk pulih. Namun kini, kedua belah pihak tahu bahwa planet ini akan meledak. Mereka bisa saja mati di medan perang, tapi mereka pasti tidak ingin mati di sini. Selain itu, semua orang pasti akan mati setelah planet ini meledak. Mereka tidak perlu membunuh musuhnya sendiri. Saat ini, hal terpenting untuk dipikirkan adalah bagaimana cara bertahan hidup. Selama mereka bisa bertahan, itu berarti mereka berhasil membunuh musuhnya dan meraih kemenangan. Namun masalahnya adalah ruang tersebut sangat kacau sehingga formasi teleportasi tidak dapat terbentuk. Pemindahan spasial juga tidak mungkin dilakukan. Lebih penting lagi, bahkan jika seseorang berani meninggalkan perlindungan planet ini dan memasuki kosmos luas, mereka tidak akan bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan energi kacau dari kosmos luas dalam waktu singkat atau mempertaruhkan nyawanya untuk itu. Tinggalkan formasi teleportasi agar yang lain bisa melarikan diri. Karena planet ini bergerak lebih cepat dari biasanya, formasi teleportasi apapun yang meninggalkan perlindungan planet akan ditetapkan di dalam kosmos luas. Rasanya seperti mengukir perahu untuk mencari pedang. Pada saat orang lain ingin memasuki kosmos luas, jarak mereka sudah sangat jauh. Satu-satunya kemungkinan adalah bagi seseorang yang tahu cara berteleportasi untuk memasuki kosmos luas secara paksa dan menggunakan energi kekacauan yang kuat untuk memindahkan dirinya secara paksa. Tidak ada cukup waktu bagi rekan mereka untuk memasuki kosmos luas. Paling banyak, mereka bisa membawa satu orang lagi. Meskipun ada lebih dari 40 orang spirit race yang hadir, hanya sekitar 10 dari mereka yang tahu cara berteleportasi. Artinya, masih ada lebih dari 30 orang yang tidak bisa pergi. Tentu saja, harapan terakhir mereka adalah pembangkit tenaga listrik panggung Raja Surgawi yang bisa menyelamatkan mereka. Dengan cara ini, semua orang bisa bertahan hidup. Fu Minghe berdiri di udara dan menatap bumi yang retak dengan gugup. Batuan besar yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan seluruh daratan runtuh dan terbang ke alam semesta yang luas, meninggalkan bintang-bintang. Adegan ini terlalu aneh. Benda-benda yang tadinya jatuh dari langit, kini terkelupas dari tanah. Bahkan Fu Minghe belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Suara mendesing. Saat Fu Minghe dengan panik memikirkan apa yang harus dilakukan, sesosok tubuh dengan cepat bergegas ke belakangnya. Dia segera berbalik dan melihat bahwa itu adalah Luan. Tuan Lu, Fu Minghe menghela nafas lega ketika dia melihat semuanya baik-baik saja. Dia segera berkata, kamu bisa berteleportasi. Cepat pergi. Itulah sebabnya aku ada di sini. Luan berkata cepat. Setiap detik memiliki nilai kehidupan. Segera tinggalkan medan perang dan kumpulkan semua orang di satu tempat. Saya akan membuka pintu luar angkasa dan membiarkan mereka lewat. Masih ada waktu untuk melakukannya sekarang. Kalimat terakhir Luan membuat Fu Minghe yang ingin membujuk Luan lagi, menutup mulutnya. Dia bisa mengabaikan hidupnya sendiri, tapi dia tidak bisa mengabaikan kehidupan begitu banyak orang dari klan Fu. Nyawa Luan sangatlah berharga, tapi dia tidak tega mengorbankan nyawa begitu banyak orang. Selain itu, dia adalah anggota klan Fu. Nalurinya adalah berpikir untuk rakyatnya sendiri. Baiklah, Fu Minghe segera menganggupkan kepalanya. Luan segera bergegas menuju arah yang jauh dari medan perang. Fu Minghe segera terbang ke posisi yang lebih tinggi. Di tengah ledakan dahsyat, tiga pilar cahaya besar melonjak ke langit. Segera, semua anggota klan Fu yang tidak tahu harus berbuat apa di tanah gemetar saat melihat tiga pilar cahaya biru. Ini adalah sinyal bagi klan Fu untuk berkumpul. Semua anggota klan Fu yang menerima sinyal segera terbang menuju pilar cahaya dan segera bertemu dengan Fu Minghe. Melihat sekeliling, hanya tersisa kurang dari 30 orang. Waktu adalah hal yang sangat penting. Fu Minghe tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Lebih jauh lagi, dia sangat jelas bahwa tidak mungkin orang-orang di darat melewatkan pilar cahaya yang begitu terang. Anggota klan Fu yang tersisa belum tiba. Artinya mereka sudah terkubur di bawah tanah. Cedera mereka pasti sangat serius. Namun, tidak ada waktu untuk mencari atau menyelamatkannya. Fu Minghe sangat jelas tentang hal ini. Beginilah perang terjadi. Ketika tiba waktunya untuk menyerah, hal itu harus dilakukan. Ikuti aku, Fu Minghe segera berteriak dan terbang ke kejauhan. Semua anggota klan Fu segera terbang ke kejauhan. Tujuan mereka adalah meninggalkan medan perang dan menghindari dihentikan oleh orang-orang Spirit Rache. Pada saat ini, orang-orang Rasroh di tanah memang telah melihat tiga pilar cahaya. Namun, pilar cahaya ini sangat menakutkan. Mereka lebih terlihat seperti serangan daripada penyampaian perintah. Selanjutnya, pemimpin Spirit Rache pingsan karena tabrakan sebelumnya. Mereka seperti sekelompok naga tanpa pemimpin. Bahkan jika mereka memiliki pemimpin sementara, mereka tidak akan dapat mengambil keputusan dalam situasi seperti ini. Namun, orang-orang Spirit Rache juga berkumpul menggunakan metode khusus. Lebih baik setiap orang memikirkan solusinya daripada memikirkan solusinya sendiri-sendiri. Tepat pada saat ini, salah satu orang dari Rasroh tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, Luan pasti bisa melarikan diri. Selama kita menangkapnya, kita akan bisa pergi. Tangkap Luan. Jika mereka benar-benar bisa melakukan itu, mereka pasti berhasil di medan perang. Mengapa menunggu sampai sekarang? Namun, ini adalah satu-satunya cara untuk melarikan diri sendiri, selain menunggu para ahli panggung Raja Surgawi menyelamatkan mereka. Selama masih ada harapan, meski hanya sedikit, mereka akan melakukannya dengan sekuat tenaga. Karena jika mereka tidak melakukannya kali ini, mereka akan sangat kehilangan nyawa. Segera, semua orang Spirit Rache menganggupkan kepala. Ada juga sekitar 30 orang. Mereka segera bergegas menuju pilar cahaya. Ketika mereka mencapai pilar cahaya, energi di pilar cahaya telah menghilang. Tidak ada tanda-tanda siapapun sama sekali. Fu Minghe dan anak buahnya melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Selanjutnya, langit dipenuhi dengan batu-batu besar yang beterbangan. Tidak hanya hal itu sangat menghalangi penglihatan mereka, bahkan indera mereka pun sangat terpengaruh. Mereka sama sekali tidak bisa melihat sosok orang-orang klan Fu. Mereka juga tidak tahu ke arah mana mereka melarikan diri. Berpencar dan cari. Seseorang tiba-tiba berteriak. Siapapun yang menemukan Luan akan hidup. Ini lebih baik daripada kita semua mati di sini. Petik 2. Petik 2. Semua orang terdiam. Namun, orang yang berbicara segera memilih arah dan terbang ke kejauhan. Mengikuti dari belakang, beberapa dari mereka ragu-ragu sejenak sebelum bergerak lagi. Kali ini, mereka terbang ke arah berbeda. Mereka bukanlah orang yang mau duduk dan menunggu kematian. Jika mereka mati berdiri pada akhirnya, mereka pasti akan menyesalinya. Karenanya, mereka tidak ingin mati dengan penyesalan. Dengan sangat cepat, sekitar 10 orang meninggalkan grup dan terbang ke berbagai arah. Artinya, hanya tersisa sekitar 20 orang. 20 orang ini tidak pergi. Setelah semua orang klanfu menghilang, mereka merasa peluang mereka untuk bertahan hidup sambil menunggu penyelamatan lebih tinggi daripada peluang mereka untuk bertahan hidup saat mencari Luan. Mari kita membuat tanda penyelamatan bersama-sama. Salah satu orang dari Rasroh segera berkata, Dengan begini, kita bisa segera ditemukan. Semua orang menganggupkan kepala. 20 orang dari mereka melepaskan energi mematikannya untuk membentuk kerucut besar dengan diameter lebih dari 100 ribu kaki. Selanjutnya, sebagian besar energi mereka dilepaskan ke kosmos luas. Cahaya merah darah dari kerucut itu menyerbu ke dalam kosmos luas. Meskipun kosmos luas dapat dengan cepat menghancurkan kerucut tersebut, 20 dari mereka masih mampu bertahan selama beberapa waktu. Jika ahli alam Raja Surgawi benar-benar datang untuk menyelamatkan mereka, dia pasti akan menemukan kerucut berwarna merah darah yang mengalir ke kosmos luas dan akan dapat menemukannya dengan segera. Di sisi lain, Fu Minghe memimpin orang-orang klanfu dan mengejar Luan. Setelah terbang beberapa saat, mereka langsung melihat Luan. Setelah kedua belah pihak bertemu, Fu Minghe segera berkata, Ayo terbang lebih jauh. Saya khawatir orang-orang spirit Rache akan menyusul kita. Tidak, Luan segera menolak dan berkata, Tidak ada waktu. Saat dia berbicara, Luan telah melepaskan energi kegelapannya dan membentuk ruang gelap dengan diameter satu kaki. Kekuatan orang-orang klanfu bervariasi. Beberapa dari mereka bahkan lebih kuat dari Luan. Oleh karena itu, mustahil bagi keduanya untuk melewatinya secara bersamaan. Luan dengan cepat berkata, Masuk satu per satu. Cepat pergi. 30 orang Fu klan segera menarik napas dalam-dalam. Mereka harus mendengarkan Luan sekarang. Tanpa ragu, mereka bergegas masuk. Suara mendesing. Orang pertama berhasil keluar melalui teleportasi spasial. 3314. Sungai Bintang Surgawi, tempat berkumpul. Ketika Fuziguang dan tiga orang lainnya muncul dan semua orang mendengar berita bahwa planet ini akan meledak, suasananya begitu tegang sehingga sulit untuk bernafas. Hal ini terutama terjadi pada anggota klanfu yang hadir. Ledakan planet ini tidak akan berdampak pada Raja Surgawi, namun akan menimbulkan pukulan fatal bagi 36 anggota klanfu. Bahkan klanfu tidak akan mampu menanggung kehilangan begitu banyak Raja Surgawi sekaligus. Ini akan menjadi pukulan besar bagi vitalitas mereka. Ekspresi Fu mau sangat serius. Mungkinkah tujuh bala bantuan belum tiba? Seberapa jauh jaraknya? Ekspresi Fuzigu sangat dingin. Matanya yang berbintang redup, dan hanya cahaya redup yang tersisa. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial lainnya muncul secara tiba-tiba, dan itu segera menyebabkan tubuh semua orang bergetar sebelum mereka buru-buru berbalik untuk melihat. Segera, anggota klanfu muncul dari fluktuasi spasial. Dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Ketika anggota klanfu ini melihat semua orang, tubuhnya bergetar hebat. Kegembiraan terlahir kembali membuatnya begitu bersemangat hingga dia tidak tahu harus berkata apa. Fuyu dan Fu mau segera ingin bertanya, tetapi fluktuasi spasial tidak hilang. Sebaliknya, sosok kedua muncul. Lalu, yang ketiga, yang keempat. Apa yang sedang terjadi? Fuyu segera bertanya pada orang yang muncul. Orang yang muncul pertama kali dengan cepat menjawab, Tuan Mudalu menggunakan pemindahan spasial untuk mengirim kami kembali. Bagaimana dengan suku roh? Fuyu bertanya lagi. Kita semua telah meninggalkan medan perang. Kita tidak tahu di mana anggota suku roh berada. Orang itu langsung menjawab. Jika anggota suku roh tidak ikut campur, Tidak akan butuh banyak waktu bagi semua anggota klan Fu untuk kembali. Namun, yang paling mereka kekurangan saat ini adalah waktu. Tidak ada yang tahu kapan planet ini akan meledak. Fuyu mengerutkan kening saat dia mendengarkan. Dia melihat fluktuasi spasial di depannya. Pemindahan spasial mirip dengan portal teleportasi. Itu adalah perjalanan satu arah, dan bukan perjalanan dua arah. Sekalipun koordinat kedua ruang itu sama persis, yang satu nyata dan yang lainnya palsu. Seseorang hanya bisa berpindah dari sisi ruang yang diubah ke sisi ruang nyata. Ini adalah hukum tata ruang yang diakui secara umum. Dengan kata lain, meskipun Fuyu ingin melihat Luan melalui fluktuasi spasial, dia tidak akan mampu melakukannya. Dia hanya bisa menyaksikan satu demi satu orang keluar dari fluktuasi spasial, berdoa agar Luan akan kembali secepat mungkin. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Pengurayan bintang target masih berlangsung. Batu-batu besar terus-menerus bangkit dari tanah dan menghantam tempat di mana semua orang berkumpul. Secara alami, kekuatan kegelapan juga berada dalam jangkauan dampaknya. Fu Minghe melepaskan kekuatannya untuk melindungi semua orang, terutama kekuatan kegelapan. Dia tidak bisa menambah beban Luan. Sebagai pemimpin operasi ini, Fu Minghe tentu saja harus menunggu semua anggota klan Fu pergi sebelum pergi. Dia berada di urutan kedua setelah Luan. Pada saat ini, Luan sepenuhnya fokus untuk menstabilkan kekuatan kegelapan. Dia bahkan tidak menutup alam Dewa Iblis. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Luan. Mereka memiliki persyaratan yang lebih tinggi untuk stabilitas kekuatan kegelapan. Akibatnya, Luan harus berusaha lebih keras untuk mengendalikan kekuatan kegelapan. Jika tidak, kekuatan kegelapan akan runtuh. Satu demi satu, anggota klan Fu bergegas menuju kekuatan kegelapan dan menghilang. Segera, dua puluh orang telah dipindahkan, meninggalkan kurang dari sepuluh orang. Suara mendesing. Suara mendesing. Satu demi satu, angka-angka itu menghilang dengan cepat. Segera, hanya Luan dan Fu Minghe yang tersisa. Luan segera menoleh untuk melihat Fu Minghe. Fu Minghe adalah orang yang tegas. Apapun yang dia katakan sekarang tidak ada gunanya. Dia hanya akan menunda keberangkatan Luan. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apapun dan segera menyerbu ke dalam kekuatan kegelapan. Fu Minghe adalah yang terkuat. Itu adalah hal tersulit baginya untuk menstabilkan kekuatan kegelapan. Namun, karena keduanya berada di alam yang sama, Luan masih berhasil melakukannya. Segera setelah itu, dia juga menyerbu ke dalam kekuatan kegelapan. Dia bersiap untuk meninggalkan planet ini dan kembali ke titik pertemuan. Namun, sesuatu terjadi. Keberuntungan Luan tidak bagus. Ledakan. Permukaan planet tiba-tiba meledak. Terlebih lagi, itu adalah ledakan yang sangat dahsyat yang terjadi di area yang sangat luas. Meskipun Fu Minghe telah menggunakan air surgawi untuk menutupi daratan sebelum pergi, itu masih terlalu lemah dibandingkan dengan kekuatan ledakannya. Sebuah batu besar menerobos air surgawi dan langsung tiba di bawah Luan dan kekuatan kegelapan. Meskipun Luan berjarak kurang dari dua kaki dari kekuatan kegelapan, dia tidak bisa masuk dalam jarak sedekat itu. Ledakan. Tepian batu besar itu menghantam tubuh Luan dengan keras dan menghancurkan kekuatan kegelapan sepenuhnya. Untungnya bebatuan di sini tidak keras. Hal ini terutama berlaku untuk prajurit surga tier. Namun, karena batunya terlalu cepat, Luan masih mengeluarkan setegup darah. Dia dengan cepat menstabilkan ki di tubuhnya. Dia tidak menyangka nasibnya akan seburuk itu. Lebih penting lagi, setelah ledakan ini, Luan dapat dengan jelas merasakan aura planet ini menjadi sangat ganas. Itu benar-benar akan meledak. Dia harus segera pergi. Luan segera melepaskan kekuatan kegelapan lagi, ingin membungkus dirinya dan melarikan diri dari tempat ini. Namun, pada saat ini, sinar merah darah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dan menyerang Luan dari jarak yang sangat dekat. Mau bagaimana lagi? Kekacauan di planet ini sangat menghambat penglihatan dan persepsi. Luan bahkan tidak menyadari orang dari Rasroh mendekat, dan orang dari Rasroh ini baru saja mengetahui keberadaan Luan. Itu benar. Orang Spirit Rache ini adalah salah satu orang yang baru saja meninggalkan tim untuk mencari Luan. Namun, dia tidak menyangka orang yang beruntung itu adalah dirinya sendiri. Dia benar-benar menemukan Luan. Luan adalah harapan untuk bertahan hidup. Gemuruh. Beberapa sinar merah darah bertabrakan dan meledak di udara. Dampak besarnya segera menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi semakin kacau, belum lagi kekuatan kegelapan yang dipertahankan Luan. Kekuatan orang ini dianggap berada di tengah-tengah tingkat surga. Kecuali Luan mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal, tidak mungkin dia bisa melawan orang ini. Biarpun dia mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal, peluangnya untuk menang pasti tidak tinggi. Lebih penting lagi, Luan sama sekali tidak ingin melawan orang ini. Dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kalau tidak, begitu planet ini meledak, dia pasti akan mati. Of! Luan langsung memuntahkan seteguk besar darah. Ledakan kekuatan mau telah menyebabkan kerusakan yang cukup besar padanya. Dia bahkan tidak menyadari kemunculan orang dari Rasroh, dia juga tidak menyadari serangan itu. Luan segera mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal. Akibatnya, dia hampir tidak bisa melihat jejak bayangan orang tersebut. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Orang spirit Rache meraung saat dia menyerang. Kamu harus membawaku pergi. Saat suara itu datang, tubuh Luan bergetar hebat. Dia segera mengerti apa maksud pihak lain. Luan tidak ingin bertarung sama sekali karena dia juga tidak ingin mati, dan dia tidak ingin mati dengan cara yang memalukan. Luan segera meraung, jangan hentikan aku, aku akan membawamu pergi. Setelah mendengar raungan Luan, sosok yang menyerang dari Rasroh itu segera berhenti. Dia dengan cepat bergegas ke depan Luan tetapi tidak menyerang. Luan sama sekali tidak berbicara dengan orang ini. Sebaliknya, dia dengan cepat melepaskan kekuatan kegelapan lagi. Ini berbeda dengan saat Luan tidak dapat melakukan apapun setelah mengaktifkan alam Dewa Iblis secara maksimal. Kali ini, meski sudah mengaktifkannya secara maksimal, Luan masih berhasil melepaskan kekuatan kegelapan. Selanjutnya, ia berhasil menyelesaikan pembentukan dan stabilisasi koordinat spasial meskipun tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa. Melihat ini, orang spirit Rache segera bergegas menuju kekuatan kegelapan. Meskipun dia tidak tahu apa itu, dari ledakan tadi, dia tahu bahwa planet ini benar-benar akan meledak. Dia tidak memikirkan hal lain dan bergegas masuk. Kemudian, gemuruh. Energinya meledak sepenuhnya dari kedalaman planet. Dalam sekejap, planet ini benar-benar hancur dan terlempar. Di alam semesta yang luas, planet ini tiba-tiba bergetar hebat dan kemudian meledak. Ledakan tersebut langsung menelan dan menghancurkan kekuatan kegelapan. Di hadapan ledakan yang begitu dahsyat, hanya Raja Surgawi yang mampu menahan dan menahannya. Raja Surgawi tidak punya peluang untuk melawan sama sekali. Sebuah planet besar yang telah ada selama lebih dari seratus miliar tahun. Karena sebuah pertempuran, ia lenyap begitu saja. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Sungai bintang Surgawi, tempat berkumpul. Ketika Fu Minghe bergegas keluar dari fluktuasi spasial, dia senang saat melihat semua orang. Namun, dia segera menoleh untuk melihat fluktuasi spasial di belakangnya dan berkata dengan cepat, hanya Luan yang tersisa. Fuyu sangat senang saat mendengarnya. Dia segera menatap fluktuasi spasial. Namun, fluktuasi spasial tiba-tiba menghilang. Segera, tubuh Fuyu bergetar dan wajahnya menjadi pucat pasi. Dalam sekejap, dia benar-benar tercengang. Dia berdiri tak bergerak di tempat, seolah seluruh tubuhnya telah mati. Yang lain juga tercengang, terutama Fu Minghe. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba hilang. Hanya Fuyu yang tidak bisa menahan senyum saat melihat adegan ini. Namun, senyuman Fuyu segera menghilang. Di saat yang sama, tubuh yang lain bergetar lagi. Fluktuasi spasial muncul kembali. Pada saat yang sama, dua sosok keluar dari fluktuasi. Luan. Dan, orang spirit Rache lainnya. Setelah orang Rasro ini bergegas keluar, dia segera melihat sekelilingnya dengan ekstasi. Namun, ketika dia melihat begitu banyak orang di depannya, wajahnya langsung berubah pucat. 3.315. Di atas planet ini, suasananya sangat sunyi. Luan dan anggota klan spirit Rache muncul di depan semua orang di tempat berkumpul. Anggota klan roh terjatuh ke tanah karena dia bergegas maju terlalu cepat. Tubuh Luan sangat kesakitan karena dia dengan paksa mengaktifkan alam dewa iblis. Ditambah dengan luka sebelumnya, kakinya berubah menjadi jeli dan dia hampir jatuh ke tanah. Setelah melihat anggota klan roh, Fu mau segera menggunakan kekuatannya untuk menekannya. Dia bahkan tidak bisa menghancurkan dirinya sendiri. Fuyu segera bergegas ke sisi Luan dan mendukungnya. Suami, suara Fuyu berubah. Jelas sekali gemetar, tapi dia tidak banyak bicara. Dia segera mengeluarkan obat mujarab dan memberikannya kepada Luan. Ini adalah ramuan Fu klan. Air surgawi memiliki kekuatan penyembuhan seorang ahli. Meskipun tidak sebagus ramuan abadi, itu jelas merupakan ramuan penyembuhan terbaik. Memang benar, setelah ramuan itu masuk ke dalam tubuhnya, ia langsung merasakan kesejukan yang menyegarkan. Air surgawi dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya dan menyembuhkan luka-lukanya. Air surgawi bahkan memiliki kemampuan lain yang tidak sebaik ramuan abadi. Itu adalah kemampuan menyembuhkan kesadaran seseorang. Air surgawi berhubungan dengan kesadaran. Luan segera merasakan rasa lelah di tubuhnya hilang. Bahkan kesadarannya menjadi lebih jelas. Melihat istrinya di depannya, Luan tersenyum dari lubuk hatinya. Dia takut dia tidak akan bertemu Fuyu lagi. Namun senyumnya dengan cepat menghilang. Itu digantikan oleh ekspresi yang sangat berat. Planet ini seharusnya meledak, kata Luan dengan suara rendah. Segera, semua orang yang hadir gemetar. Mereka segera melihat anggota Vuklan yang kembali. Ada 40 orang ketika mereka pergi. Sekarang, termasuk Luan, hanya 34 dari mereka yang kembali. Itu berarti, 6 dari mereka tetap tinggal di planet ini dan tidak kembali. Ini berarti, kematian. Adegan itu sunyi senyap. Bahkan jika setiap klan memiliki pemikirannya sendiri, selain klan Chu dan Jiang, tidak ada klan lain yang akan bersuka cita atas masalah ini. Setiap orang dari mereka yang meninggal adalah kekuatan tempur sungai bintang surgawi. Sejak awal perang 2 tahun lalu hingga saat ini, sebagai pemimpin klan Hachiko, klan Fu sudah membayar mahal sehingga membuat hati semua orang terasa berat. Pada akhirnya, mata semua orang terfokus pada Fuyu dan Luan. Sebagai komandan garis depan, Fuyu tentu saja harus bertanggung jawab atas kematian 6 tentara tersebut. Adapun Luan. Maafkan aku, kata Luan dengan perasaan bersalah sambil menatap istrinya. Luan menyalahkan dirinya sendiri. Dialah yang mengatakan bahwa Aura Xingchen sangat lemah. Jika bukan karena dia, pertempuran ini tidak akan terjadi, dan 6 anggota klan Fu tidak akan kehilangan nyawa mereka. Setiap seniman bela diri tingkat surga adalah seorang jenius, belum lagi seniman bela diri tingkat surga dari klan Fu. Selain meminta maaf, Luan tidak bisa berkata apa-apa. Akulah yang memberi perintah. Itu bukan salahmu, Fuyu memandang Luan. Meski suaranya rendah, namun juga sangat tenang. Dia berkata, Saya juga tidak menyesali keputusan saya. Korban tidak bisa dihindari dalam perang. Saat dia berbicara, Fuyu berhenti, dan matanya menjadi lebih serius. Dia melanjutkan, pertempuran antara seniman bela diri alam Raja Surgawi belum berakhir. Jumlah korban di kedua sisi masih belum diketahui. Kita mungkin tidak akan kalah. Ketika semua orang mendengar kata-kata Fuyu, mereka semua menarik nafas dalam-dalam. Memang itulah yang terjadi. Meskipun kematiannya sangat menyakitkan, misi ini adalah untuk menemukan orang-orang dari Rasroh. Bahkan jika mereka tahu ada orang di sekitar, mereka tetap akan pergi dan membunuh mereka. Korban tidak bisa dihindari dalam perang. Jika seseorang takut mati, maka ia tidak boleh berperang. Penghormatan terbesar terhadap kematian dalam perang adalah menjadikan setiap kematian bermakna. Seringkali, makna datang dari pertukaran nyawa dengan lebih banyak musuh. Semua orang berdiri di Singchen dan terus menunggu, menunggu seniman bela diri alam Raja Surgawi kembali. Fakta bahwa pertarungan antara dua Raja Surgawi bisa berlangsung begitu lama berarti kedua belah pihak berimbang sebelum bala bantuan tiba. Setidaknya, ini bukanlah pertarungan satu sisi. Ketika tujuh seniman bela diri alam Raja Surgawi tiba, situasi pertempuran akan segera berubah. Jika mereka dapat membunuh seniman bela diri alam Raja Surgawi manapun tanpa ada seniman bela diri alam Raja Surgawi di pihak mereka yang sekarat, pertempuran ini akan dimenangkan oleh klan Hachiko. Akhirnya, setelah menunggu sepuluh napas lagi, riak spasial muncul kembali. Semua orang di Singcen Singcen segera menoleh dan melihat banyak orang berjalan keluar dari riak spasial. Mereka adalah seniman bela diri alam Raja Surgawi. Satu demi satu seniman bela diri keluar dari riak spasial. Saat orang pertama yang keluar hendak mengatakan sesuatu kepada semua orang, dia tiba-tiba menyadari bahwa Luan dan anggota klan full lainnya telah kembali. Wajahnya langsung dipenuhi keterkejutan. 15 seniman bela diri realam Raja Surgawi keluar satu demi satu. Banyak dari mereka yang terluka, dan itu tidak ringan. Orang terakhir yang keluar adalah seniman bela diri alam Raja Surgawi klan Fu, Fu Heng. Dia berjalan keluar dengan berat hati, tetapi ketika dia melihat seniman bela diri alam surga dari klan Fu, dia langsung sangat gembira. Dia mengira orang-orang ini semuanya sudah mati. Dari kesedihan yang luar biasa hingga kegembiraan yang luar biasa, mata Fu Heng tiba-tiba melebar dan menjadi sangat cerah. Bahkan ahli realam Raja Surgawi tidak bisa tenang. Dia buru-buru bertanya pada Yu Yu dan Fu Mao dengan heran, apa yang terjadi? Itu Luan. Dia mengirim semua orang kembali sebelum Xing Chen meledak. Total 34 orang kembali, kata Fu Mao. Mendengar perkataan Fu Mao, Fu Heng begitu gelisah hingga tubuhnya gemetar. Bahkan jika enam dari mereka mati, itu masih lebih baik daripada dimusnahkan sepenuhnya. Mata Fu Heng sebenarnya merah. Bagaimana dengan kalian? Fu Mao segera menanyakan pertanyaan yang paling dia khawatirkan. Bagaimana pertarungannya? Bagaimana korban dari Sukuroh? Seperti yang anda lihat, tidak ada satupun dari kami yang meninggal. Fu Heng sangat lelah. Sudah terlalu lama sejak dia menggunakan sisa kekuatannya dalam pertempuran. Pertarungan antara seniman bela diri alam surga terlalu lama bagi seorang seniman bela diri alam Raja Surgawi. Ia berkata, Sukuroh mempunyai total 10 seniman bela diri dari alam Raja Surgawi. Kami telah bertarung satu sama lain dalam waktu yang sangat lama. Untungnya, kedelapan klan kami ada di sini. Kami bekerja sama satu sama lain. Selain itu, anggota Sukuroh memiliki banyak atribut berbeda, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk menemukan terobosan. Itu sebabnya kami bisa bertahan begitu lama. Selama pertempuran, sebagian kekuatan kami menghantam bintang Singchen. Selain itu, ledakan di awal pertempuran menyebabkan bintang Singchen hancur. Meskipun kami mampu bertahan, sangat sulit bagi kami untuk menang. Bahkan, kami bahkan tidak memiliki peluang untuk menang. Lanjut Fu Heng. Kemudian, mereka datang membantu kami dan membalikkan keadaan. Anggota Sukuroh ini tidak ingin terus berjuang dan bersiap untuk mundur. Namun, pada saat itu, kami melihat bintang Singchen di kejauhan menyala. Salah satunya adalah sinyal bagi klan Fu untuk mundur, sedangkan yang lainnya adalah sinyal untuk Sukuroh. Keduanya terlihat jelas di alam semesta yang luas. Kami semua tahu bahwa bintang Singchen akan meledak. Tak satupun dari kami menyangka anggota klan kami belum pergi. Untuk menyelamatkan mereka, kami segera bergegas menuju bintang Singchen. Namun, pertempuran kami tetap berlangsung sementara bintang Singchen sudah terbang jauh. Perlu beberapa waktu bagi kami untuk mengejar bintang Singchen. Kami memiliki pemahaman diam-diam dengan Sukuroh. Tak satupun dari kami mencoba menghentikan yang lain. Jika tidak, penyelamatan hanya akan tertunda. Di antara kami, saudara Li Sou adalah yang tercepat. Fu Heng memandang Li Sou. Semua orang juga melihat ke arah Li Sou. Li Sou mengangguk sedikit, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Namun, ada satu orang di antara Sukuroh yang sangat cepat. Selanjutnya, lampu merah darah bintang Singchen terus bersinar sementara cahaya biru tidak bertahan lama. Saya tiba pada waktu yang sama dengan anggota Sukuroh ini. Namun, saat kami tiba di bintang Singchen, bintang Singchen meledak. Setelah saya selamat dari ledakan, saya menemukan bahwa anggota Sukuroh ini telah membawa anggota Sukuroh lainnya yang telah dia selamatkan dan terbang ke arah lain. Saya mengejar mereka untuk beberapa saat, tetapi saya tidak dapat mengejar mereka sebelum mereka melarikan diri menggunakan teleportasi spasial. Semua orang menghirup udara dingin. Apakah ini berarti anggota Sukuroh ini telah berhasil? Apakah kamu melihat berapa banyak orang yang dia selamatkan? Fuyu bertanya. Saya tidak tahu angka pastinya. Li Sou memandang Fuyu dan berkata, Namun, seharusnya jumlahnya sekitar 20 orang. 20 orang. Tubuh Fu Minghe bergetar hebat. Dia buru-buru berkata kepada Fuyu, Tuan muda, ada 47 orang yang berperang melawan kita. 47 orang. Dalam hal ini, kemungkinan besar 26 anggota Sukuroh telah meninggal. Tentu saja, masih ada satu anggota Sukuroh di depan mereka. Tidak ada bedanya dengan mengumumkan kematiannya. 6 anggota klan Fu dengan imbalan 27 nyawa anggota Sukuroh. Ini disebut kematian yang berarti. Kematian mereka sangat berharga. Namun, meski begitu, orang yang meninggal adalah bangsanya sendiri. Hati Fuyu terasa berat dan tidak nyaman. Apapun yang terjadi, operasi hari ini telah berakhir. Segala sesuatu yang terjadi selama pertempuran harus diringkas dan didiskusikan secara panjang lebar. Fuyu menarik nafas dalam-dalam, memandang komandan tujuh klan, dan berkata, Ayo kembali. Komandan tujuh klan menganggup tanpa ragu-ragu. Operasi ini jauh melampaui ekspektasi semua orang. Sudah waktunya untuk kembali dan merangkum semuanya. 3316. Di planet tertentu di Sungai Astral Surgawi. Planet ini bukan hanya milik satu klan dari klan Hachiko. Sebaliknya, itu adalah markas besar semua klan. Meski disebut markas, sebenarnya hanya ada sedikit orang di sini. Fungsi utamanya adalah untuk memungkinkan anggota klan Hachiko berkomunikasi satu sama lain dan bertukar informasi. Sebagian besar operasi dilakukan oleh berbagai klan itu sendiri. Tidak banyak operasi gabungan seperti ini. Ada olah besar di sini, dan delapan klan duduk di delapan meja panjang. Setiap meja panjangnya sekitar 6 meter. Meski meja-mejanya tidak terhubung, namun membentuk segi delapan. Saat ini, komandan dari berbagai klan sedang duduk di setiap meja. Mereka adalah para penggarap alam Raja Surgawi yang telah berpartisipasi dalam operasi ini. Ada satu orang lagi yang duduk di meja klan Fu, Luan. Adapun anggota lain dari berbagai klan, mereka semua duduk di kursi di belakang meja. Bahkan Fu Minghe, yang datang untuk berpartisipasi dalam laporan tersebut, tidak dapat duduk di meja. Sebenarnya perkembangan situasi relatif sederhana. Bagaimanapun, para penggarap alam Raja Surgawi dari delapan klan semuanya terlibat langsung. Tidak perlu terlalu banyak komunikasi. Ringkasannya dibagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah merangkum kemampuan dan kebiasaan bertarung para penggarap alam Raja Surgawi dari rasroh sehingga mereka dapat menganalisis kelemahan mereka secara perlahan di masa depan sehingga mereka dapat menghadapinya dengan lebih baik di masa depan. Bagian lainnya adalah mendengarkan situasi pertempuran tingkat surga. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh para penggarap realam Raja Surgawi. Terutama karena hanya anggota Vuklan yang terlibat. Tujuh klan lainnya tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Pertarungan tingkat surga juga sangat penting. Terlebih lagi, benteng di planet ini telah tersembunyi begitu dalam sehingga mungkin terdapat banyak rahasia. Planet ini telah meledak sebelum mereka dapat menemukan apapun, sehingga mereka tidak memiliki petunjuk. Mereka ingin mencoba mendapatkan beberapa petunjuk dari pertarungan tingkat surga. Tentu saja, sumber informasi terpenting adalah para penggarap Rasroh yang telah meninggal. Mereka sudah dibawa untuk diinterogasi. Akan lebih baik jika mereka dapat memperoleh informasi langsung dari mereka. Sebagai kapten, Fu Minghe secara alami menjelaskan situasinya atas nama semua orang. Laporan tersebut tidak dapat memuat rincian lengkap. Selain itu, dia harus selektif dalam hal-hal yang berkaitan dengan Luan. Bagaimanapun, masih ada orang-orang dari Klan Chu dan Jiang yang hadir. Fu Minghe hanya mengatakan bahwa dia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan para penggarap Rasroh. Ia juga mengatakan belum memperoleh informasi berguna mengenai kubu tersebut. Selain itu, itu hanyalah pertarungan murni. Setelah mendengar ini, orang-orang dari tujuh klan agak kecewa. Dengan kata lain, pertarungan antara dua elit tingkat surga sepenuhnya disebabkan oleh suatu kebetulan, dan tidak ada target sebenarnya yang harus diperebutkan. Meski begitu, pertemuan ini masih memakan waktu lebih dari satu jam sebelum berakhir. Terutama karena Klan Fu harus kembali ke Klan Fu di bintang abadi secepat mungkin untuk melaporkan masalah ini. Dengan kematian enam prajurit alam surgawi, mungkin Fu Yu harus kembali dan melaporkannya secara pribadi. Namun, setelah pertemuan berakhir, Fu Yu tidak langsung pergi ke planet abadi. Sebaliknya, dia kembali ke markas garis depannya bersama yang lainnya. Di kantor, Fu Minghe melapor ke Fu Yu sekali lagi. Tentu saja isi laporan tersebut tidak disebutkan sebelumnya. Misalnya, Dewa Iblis. Ketika kata-kata, Dewa Iblis muncul, Fu Yu mengerutkan kening dan menoleh ke arah Luan. Luan juga sedang melihat Fu Yu. Dewa Iblis macam apa? Fu Yu bertanya pada Fu Minghe. Wajah mereka tajam, dan mereka menggunakan kapak raksasa yang panjang, kata Fu Minghe segera. Fu Yu sedikit menganggup dan berkata kepada Fu Minghe, pergi dan obat ilu kamu. Ya, Tuan muda, Fu Minghe berkata segera dan meninggalkan kantor. Sesepuh, Mohon kembali ke planet abadi untuk melaporkan masalah ini, kata Fu Yu kepada Fu Mao dan Fu Heng. Fu Mao dan Fu Heng tercengang. Jelas sekali Fu Yu ingin berbicara dengan Luan sendirian. Keduanya secara alami patuh dan tidak tinggal diam. Bahkan Fu Mao segera pergi, karena dia tahu Tuan Muda akan segera kembali ke planet abadi. Tidak ada yang boleh terjadi selama ini. Setelah mereka berdua pergi, hanya Luan dan Fu Yu yang tersisa di kantor besar itu. Fu Yu memandang Luan lagi dan berkata, suamiku seharusnya memiliki banyak keraguan tentang Dewa Iblis. Ya, Luan menganggup. Dia memang sangat bingung. Istrinya belum pernah memberitahunya tentang keberadaan Dewa Iblis. Dia segera bertanya, apakah kekuatan ini ada hubungannya dengan alam Dewa Iblis? Ini ada hubungannya. Fu Yu berkata, menurut informasi yang diperoleh selama perang selama jutaan tahun terakhir, alam Dewa Iblis bukanlah gerakan eksplosif biasa, karena tidak ada gerakan eksplosif yang memiliki halayak luas. Misalnya, tidak semua guru surgawi yang mengolah elemen api mempelajari kekuatan ledakan yang sama, bahkan di klan Hachiko. Ada banyak gerakan eksplosif, jadi tidak semua orang perlu mempelajari gerakan yang sama. Aku ingin bertanya padamu, suamiku, kata Fu Yu, bagaimana kamu bisa mendapatkan alam Dewa Iblis saat itu? Luan tercengang. Meskipun itu adalah kenangan yang buruk, dengan keadaan pikirannya, dia secara alami tidak ragu-ragu dan langsung berkata, karena saya melihat kematian orang tua angkat saya dengan mata kepala sendiri. Itu benar. Fu Yu berkata, ini berarti apa yang disebut, alam Dewa Iblis bukanlah sebuah gerakan, tapi kemampuan bawaan dari rasroh. Itu adalah kemampuan bawaan dari rasroh, kemampuan bawaan dari kekuatan kematian. Dengan kata lain, alam Dewa Iblis berhubungan langsung dengan kekuatan kematian. Luan mengangguk ketika mendengar ini. Dia bisa mengerti apa yang dikatakan istrinya. Karena itu, kami juga memperoleh banyak informasi. Fu Yu melanjutkan, sejauh mana setiap anggota rasroh dapat membuka alam Dewa Iblis berbeda-beda. Itu tergantung pada kekuatan garis keturunan mereka, yang juga merupakan tingkat kemurnian kekuatan kematian mereka. Di sisi lain, semakin kuat anggota rasroh setelah memasuki alam Dewa Iblis, itu berarti garis keturunan orang tersebut semakin kuat, dan semakin tinggi bakat bawaannya. Dalam perlombaan roh, mereka secara langsung menggunakan kekuatan alam Dewa Iblis untuk menilai bakat bawaan seseorang, dan jika seseorang dapat menggunakan Dewa Iblis di alam surgawi. Diakini bahwa ada kemungkinan besar untuk menembus ke alam Dewa Iblis. Alam Raja Surgawi. Ketika Luan mendengar ini, dia segera menarik nafas dalam-dalam. Apa itu Dewa Iblis? Luan segera bertanya. Kami tidak tahu apa sebenarnya itu. Lagi pula, kami bukan anggota spirit Rache, jadi kami tidak dapat benar-benar menjelajahi rahasia garis keturunan. Fuyu berkata, tetapi dari permukaan dan ringkasan informasi yang telah kami kumpulkan, Dewa Iblis memang merupakan kekuatan yang dihasilkan ketika Dewa Iblis mencapai alam tertentu. Kekuatan semacam ini bukanlah energi biasa yang dapat diwujudkan, melainkan kekuatan dan kekuatan hidup sejati yang dapat diterapkan pada Dewa Iblis. Bisa dibilang, ketika Dewa Iblis muncul, tubuh asli orang tersebut telah menghilang, dan Dewa Iblis menjadi tubuh aslinya. Dewa Iblis adalah tubuh aslinya. Luan belum pernah mendengar tentang teknik yang bisa menghilangkan tubuh aslinya. Jika kita ingin memahami Dewa Iblis, pertama-tama kita harus memahami alam Dewa Iblis. Dari mana datangnya kekuatan Dewa Iblis? Apakah itu benar-benar hanya terkait dengan kekuatan kematian, atau adakah kekuatan lain dalam garis keturunan ras roh selain kekuatan kematian? Mengapa hal itu terjadi secara spontan karena amarah yang ekstrim? Apakah peningkatan kekuatan berasal dari kekuatan tubuh sendiri, atau apakah itu semacam kekuatan yang diperoleh dari luar? Dapatkan kekuatan dari luar. Luan telah mendengarkan kata-kata istrinya dengan sangat hati-hati. Saat istrinya mengucapkan kalimat terakhir, dia langsung kaget dan menatap istrinya dengan kaget. Dengan kepribadian istrinya, dia pasti tidak akan berbicara tanpa berpikir. Pasti ada alasan baginya untuk mengatakan ini. Apa maksudmu? Luan segera bertanya, apa artinya memperoleh kekuatan dari luar? Seperti namanya, setelah memasuki alam Dewa Iblis, seseorang bisa mendapatkan semacam kekuatan khusus dari langit dan bumi. Selain kekuatan kematian di dalam tubuh, seseorang bisa mendapatkan kekuatan ledakan yang lebih besar lagi. Alam Dewa Iblis dari ras roh memiliki kekuatan ledakan terkuat di antara semua ras. Tidak ada daya ledak ras lain yang dapat menandinginya, bahkan semoku pun tidak. Karena itu, kami tidak punya pilihan selain membuat penilaian khusus tentang alam Dewa Iblis. Juga, aku ingat suamiku memberitahuku berkali-kali sebelumnya bahwa ketika seseorang memasuki alam Dewa Iblis, seseorang akan melihat pemandangan aneh. Itu adalah jurang maut, seolah-olah ada banyak tangan yang mencoba menarik suamiku ke dalam jurang. Secara logika, mustahil melihat pemandangan seperti itu dengan kekuatan ledakan. Agar suamiku dapat melihat ini, itu berarti lautan kesadaranmu pun terpengaruh secara serius. Semua hal di atas menunjukkan bahwa alam Dewa Iblis tidaklah sederhana. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, jika alam Dewa Iblis dapat diperoleh tanpa bimbingan, maka Dewa Iblis juga seharusnya bisa melakukannya. Jika saya bisa mengolah dan menguasai Dewa Iblis, itu berarti saya memiliki kualifikasi untuk menjadi Raja Surgawi. Tidak, Fuyu segera berkata. Luan tertegun dan memandang Fuyu dengan bingung. Apakah ada hal lain? Memang ada pepatah seperti itu di Spirit Rache. Fuyu tahu bahwa suaminya telah salah memahami maksudnya dan berkata, maksudku adalah suamiku tidak boleh mengolah Dewa Iblis. Luan langsung tertegun dan bertanya, kenapa? Alis Fuyu berangsur-angsur berkerut dan dia berkata dengan serius, karena aku juga telah melihat Dewa Iblis di medan perang. Intuisiku memberitahuku, bahwa kekuatan ini bukanlah hal yang baik untuk suamiku. 3317 Mendengar perkataan istrinya, Luan sedikit terkejut. Namun, dia tahu intuisi istrinya selalu sangat akurat. Kalau tidak, dia tidak akan datang untuk menyelamatkan nyawanya berkali-kali. Dia bahkan mungkin lebih akurat dari dia. Karena istrinya telah membuat penilaian seperti itu, dia secara alami lebih percaya pada intuisinya. Dia menganggup dan berkata dengan serius, Oke, saya akan mendengarkanmu. Fuyu tersenyum tipis. Suaminya rela menyerah dalam membudidayakan Dewa Iblis karena perkataannya, yang cukup untuk menunjukkan kepercayaannya padanya. Alasan mengapa dia tidak memberitahu suaminya tentang Dewa Iblis adalah karena dia tidak ingin suaminya mengolah mereka. Karena suamiku sudah mengetahui tentang Dewa Iblis, maka aku akan memberitahumu satu hal lagi tentang Dewa Iblis, kata Fuyu lembut. Apa itu? Luan bertanya dengan rasa ingin tahu. Fuyu memandang Luan dan berkata, Ada. Lebih dari satu jenis Dewa Iblis. Apa? Luan kaget dan langsung bertanya, Apa maksudmu? Entah itu alam Raja Surgawi atau alam Dewa Iblis alam Surgawi, kita telah melihatnya berkali-kali sejak awal perang ini, tapi keduanya tidak sama. Dewa Iblis yang kita lihat malam ini telah dikumpulkan dalam pengumpulan intelijen sebelumnya. Kini, Klan Hachiko memiliki total empat jenis Dewa Iblis. Fuyu berkata, Dewa Iblis berwajah tajam hanyalah salah satu dari mereka. Tiga lainnya gemuk, bertelanjang dada, dan hanya bertelanjang tangan kiri. Menurut analisis kami terhadap penyelidikan saat ini, Klan Hachiko umumnya percaya bahwa Dewa Iblis yang berbeda tidak berasal dari karakteristik individu, tetapi terkait dengan garis keturunan. Terkait dengan garis keturunan. Mata Luan terfokus dan bertanya, setiap garis keturunan memiliki Dewa Iblis yang tetap. Itu benar. Fuyu berkata, senjata bisa berubah, tapi wajahnya tidak akan berubah. Kalau tidak, tidak akan ada dua Dewa Iblis dengan wajah tajam yang sama, dan bahkan menggunakan senjata yang sama. Luan mengerutkan kening dan berkata, tapi apa masalahnya dengan garis keturunan Klan Roh? Bukankah seharusnya itu adalah garis keturunan yang mengandung kekuatan kematian? Mengapa ada begitu banyak Klan? Kekuatan kematian adalah kekuatan dasar, tetapi perubahan kekuatan kematian berbeda untuk setiap Klan. Fuyu berkata, sama seperti atribut bumi, para penggarap atribut bumi yang berbeda akan mampu melepaskan berbagai jenis energi material. Juga, setelah memasuki alam Dewa Iblis, penampilan matanya menunjukkan bahwa ada perbedaan besar antara Klan Roh dalam aspek kesadaran. Luan menganggup lembut dan terus merenung. Saat ini, Fuyu berdiri dan berjalan di depan Luan dan memeluknya dengan lembut. Luan tercengang. Melihat Fuyu dalam pelukannya, dia sedikit terkejut, tapi dia juga sangat senang memeluk istrinya. Kamu membuatku takut hari ini. Suara Fuyu sangat lembut dan pelan, tapi langsung menyentuh hatinya. Aku benar-benar mengira kamu tidak akan kembali. Bagaimana bisa? Luan tersenyum dan berkata, aku tidak tega berpisah denganmu. Meninggalkan pelukan Luan, Fuyu memandang Luan dan berkata, dalam prosesnya, Yao datang menemuiku sekali, mengatakan bahwa ada masalah dengan kesadaran Yang Meiren, apa yang terjadi? Yang Meiren had a problem. Luan segera menyadari bahwa itu karena dia, dan dengan cepat berkata, bagaimana kabarnya sekarang? Saya akan kembali dan melihatnya. Dia baik-baik saja sekarang. Fuyu berkata, dia sudah bangun, jangan khawatir. Luan segera menghela nafas lega, tapi hatinya masih sangat khawatir. Dia berkata, saya membuka batas alam dewa iblis selama pertempuran, dan saya membukanya hingga batas yang sangat besar, tapi saya tidak menyangka akan sangat sulit untuk menutupnya, dan bahkan kekuatan lainnya. Dalam garis keturunan sulit digunakan. Fu Minghe membantuku meninggalkan medan perang untuk sementara, dan setelah aku berhasil mundur dari alam dewa iblis, aku kembali ke medan perang. Berhasil mundur dari alam dewa iblis? Sendiri. Bagaimana suami melakukannya? Fuyu bertanya. Ini, sulit untuk mengatakannya. Luan berpikir sejenak dan berkata, itu adalah kekuatan kegelapan dan titik sentral yang saya kuasai ketika saya menerobos ke alam surgawi. Seharusnya keduanya membantu saya untuk secara paksa mendapatkan kembali kendali atas sumber kesadaran saya, dan menelan kekuatan kematian yang terstimulasi. Fuyu mengangguk dan berkata dengan lembut, pantas saja mata suami menjadi lebih dalam. Apakah begitu? Luan sangat terkejut. Dia belum melihat kecermin, jadi tentu saja dia tidak mengetahui perubahan yang terjadi pada matanya. Mata Fuyu yang berbintang menatap mata gelap Luan, dan kedua pasang mata itu saling memandang. Perasaan yang sangat aneh, dan mungkin belum pernah ada dua pasang mata yang saling memandang seperti ini dalam sejarah. Saya harus kembali dan melapor. Fuyu berkata dengan lembut, mereka juga seharusnya menunggumu. Luan mengangguk, tapi kemudian berkata dengan suara berat, enam anggota klan kita meninggal. Jika Patriark menyalahkan siapapun, kuharap orang yang akan dihukum adalah aku. Dia tidak akan melakukannya. Jangan khawatir. Fuyu menggelengkan kepalanya dan berkata, selama ini, suamiku berada di bintang abadi. Pertempuran ini bisa menyebabkan banyak hal. Sebelum klan Hachiko mengambil langkah selanjutnya dan memastikan reaksi klan roh, aku tidak akan melakukannya biarkan kamu keluar untuk mengambil tindakan. Oke, Luan mengangguk dan berkata, aku akan mengikuti pengaturanmu. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Immortal Star, markas besar persatuan es dan api di delapan benua kuno. Ketujuh wanita itu berkumpul di kantor Liu Yi. Setelah Liu Yi bangun, dia kembali dari Sengoku bersama Yao, menunggu kabar Luan. Meskipun mereka khawatir, si cantik yang masih hidup, yang berarti Luan belum mati. Namun, apa yang terjadi pada suaminya? Apakah dia menderita? Memikirkan hal ini, ketujuh wanita itu merasa sangat tertekan. Semakin lama mereka menunggu, wajah mereka semakin pucat. Mereka bertujuh sedang duduk di ruangan yang sama, tapi ruangan itu sunyi-senyap. Tidak ada yang berbicara atau mendiskusikan apapun. Mereka hanya menunggu. Akhirnya, fluktuasi spasial tiba-tiba muncul. Yao Yao, Beauty Yang, dan Liu Yi segera mengangkat kepala untuk melihat. Di mata mereka yang penuh harapan, sosok yang paling ingin mereka lihat muncul dari riak spasial. Luan. Itu benar-benar Luan. Ketujuh wanita itu segera berdiri dan bergegas menuju Luan secepat mungkin. Setelah melihat Luan muncul, ketujuh wanita itu tidak bisa menahan emosinya. Melihat ketujuh wanita itu, Luan tercengang. Kemudian, dia tersenyum dan berkata, Bukankah kamu seharusnya senang karena aku kembali? Apa yang kalian semua lakukan? Ketujuh wanita itu tahu bahwa Luan pasti menghadapi banyak kesulitan. Setelah kembali dari misi, dia pasti sangat lelah. Mereka tidak bisa membiarkan suaminya menghibur mereka dengan kelelahannya. Ketujuh wanita itu buru-buru mengendalikan emosinya. Liu Yi segera bertanya, Suamiku, apakah kamu bertemu musuh? MN. Luan menganggup ringan dan berkata, Ada pertempuran. Para ahli realem Raja Surgawi dari kedua belah pihak juga bertarung. Klan Fu. Kehilangan beberapa orang. Saat dia mengatakan ini, tubuh ketujuh wanita itu jelas gemetar. Mau bagaimana lagi? Entah itu di mata tujuh wanita atau dunia sekuler dari aliansi tiga arah, Klan Fu adalah kekuatan terkuat. Gunung Dewa Langit tidak pernah bergerak, bahkan sampai sekarang. Sebagai pemimpin klan Hachiko, klan Fu merupakan klan terkuat. Mampu membunuh orang-orang dari klan Fu adalah sesuatu yang bahkan tidak berani mereka pikirkan. Setidaknya, di planet abadi, selain Gunung Dewa Langit, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Namun, semakin kuat klannya, semakin mengejutkan melihat kekuatan klan Roh. Karena itulah ketujuh wanita tersebut menyadari betapa sulitnya bagi suaminya untuk kembali. Ini jelas tidak semudah kedengarannya. Di bawah pertanyaan tujuh wanita, Luan secara kasar menjelaskan apa yang terjadi selama misi. Dia juga berbicara tentang perubahan yang terjadi ketika dia mengaktifkan batas alam Dewa Iblis. Namun, dia tidak menyebutkan apapun yang terlalu berbahaya. Karena semuanya sudah berakhir, istrinya tidak perlu khawatir. Sebaliknya, setelah Luan selesai berbicara, dia menoleh untuk melihat kecantikan yang. Ketika si cantik yang menyadari bahwa Luan sedang menatapnya, dia sedikit terkejut dan tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Sebenarnya, Luan sedang memikirkan tentang pengorbanan Indra Ilahi. Pemahamannya saat ini tidak lagi berada pada level guru surgawi tingkat 2 belaka. Lebih tepatnya, itu adalah pengorbanan rasa ilahi. Itu dengan paksa melucuti inti asal rasa ilahi dan menggabungkannya dengan asal rasa ilahi milik orang lain. Namun, apa sebenarnya Divine Sense Origin ini? Luan tidak tahu bagaimana cara melepaskannya dari asal rasa ilahi miliknya dan mengembalikannya. Benar sekali, Luan ingin menghilangkan pengorbanan Indra Ilahi. Dia tidak ingin menyeret si cantik yang ke dalamnya setiap kali dia dalam bahaya. Bahkan jika ketujuh wanita itu mengatakan bahwa jika dia mati, mereka juga tidak akan hidup, dia tidak bisa dengan paksa mengambil nyawa si cantik yang karena kematiannya. Memilih diri sendiri dan dipaksa adalah dua hal yang berbeda. Menghapus pengorbanan Indra Ilahi sudah menjadi bagian dari rencana Luan. 3.318 Spirit Galaxy Pada bintang tertentu di wilayah tengah. Sebuah bangunan terletak di bintang ini. Itu adalah aula yang sangat besar. Aula ini tidak akan digunakan dalam keadaan normal. Setelah digunakan, sesuatu yang besar pasti terjadi. Misalnya sekarang, sosok-sosok muncul di aula satu demi satu, masing-masing membawa aura yang kuat. Di antara tokoh-tokoh tersebut, ada beberapa yang pernah berpartisipasi dalam pertempuran yang baru saja berakhir. Orang-orang ini memiliki ekspresi serius. Mereka tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi malam ini. Segera, semua orang tiba satu demi satu dan duduk di aula. Sama seperti pertemuan sebelumnya, Lihan juga ada di sini. Begitu banyak orang yang meninggal. Ini bukanlah masalah kecil. Lihan duduk di kursi. Dia adalah satu-satunya kultifator tingkat surga yang hadir. Setelah semua orang tiba, kultifator alam Raja Surgawi yang berpartisipasi dalam operasi malam ini segera menjelaskan prosesnya. Tidak hanya pertempuran kultifator alam Raja Surgawi, tetapi juga pertempuran kultifator tingkat surga. Itu benar. Sebelum datang ke sini, orang ini telah bertanya kepada para pembudidaya tingkat surga yang masih hidup dan mengetahui bahwa Luan hadir. Ketika kultifator alam Raja Surgawi mendengar berita ini, dia terkejut. Mereka memang belum mengetahui keberadaan Luan. Kalau tidak, mereka bisa saja mengirim salah satu dari mereka ke bintang untuk membunuh Luan saat itu juga. Ini sama dengan membiarkan Luan melarikan diri tepat di depan mereka. Mereka telah melepaskan nyawa yang berada dalam jangkauan mereka, dan mereka bahkan telah kehilangan lebih dari separuh pembudidaya tingkat surga mereka. 47 anggota spirit klan. Mungkin hanya 22 dari mereka yang kembali. Adapun anggota klan roh lainnya, mereka semua kehilangan nyawa. Meskipun perang adalah masalah hidup dan mati, harga yang harus dibayar kali ini terlalu mahal. Setelah kultifator alam Raja Surgawi melaporkan semuanya, semua orang yang hadir sangat terkejut mendengar bahwa Luan telah berpartisipasi dalam operasi ini. Terlebih lagi, menurut laporan tersebut, anggota klan Hachiko ini seharusnya tidak menemukan tempat persembunyian di inti bintang segera setelah tiba. Setelah beberapa waktu, mereka tiba-tiba langsung menuju ke inti. Ini sangat aneh. Operasi normal tidak akan mampu mencari inti bintang. Apa yang sedang terjadi? Namun, pertanyaan terpenting saat ini bukanlah ini, melainkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Jika tidak, ini akan menjadi pukulan besar bagi moral tentara. Klan Roh harus membuat sungai bintang Surgawi membayar harga yang lebih menyakitkan untuk mempertahankan moral mereka saat ini. Ada dua cara untuk membayar harganya. Salah satunya adalah membantai semua bentuk kehidupan dan peradaban di sungai bintang Surgawi selain bintang abadi. Ini sangat mudah untuk spirit Rache. Pilihan lainnya adalah mengincar klan Hachiko. Membunuh satu anggota klan Hachiko akan meningkatkan moral lebih dari membunuh seratus anggota klan lainnya. Namun, kesulitan membunuh klan Hachiko akan meningkat pesat. Bahkan ras roh harus mengakui bahwa klan Hachiko tidak kalah dengan empat ras besar di masa lalu. Mereka adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Kali ini, jumlah ahli tahap Raja Surgawi di kedua sisi mencapai 25 orang. Ini adalah skala yang belum pernah terlihat sejak awal perang ini. Faktanya, belum pernah ada lebih dari empat ahli tahap Raja Surgawi sebelumnya. Namun, tidak ada satupun dari ras roh yang hadir yang takut karena mereka lebih percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Setelah semua orang berdiskusi sebentar, seseorang tiba-tiba angkat bicara dan berkata dengan suara rendah, saya mengusulkan perang habis-habisan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang terkejut. Orang ini mempunyai status yang sangat tinggi. Dia adalah kepala sebuah klan. Orang ini telah mengusulkan perang habis-habisan terakhir kali, dan kali ini, sama saja. Namun, situasinya berbeda sekarang. Keadaan pikiran setiap orang juga berbeda. Kita tidak perlu melakukan ini lebih lama lagi. Suara orang ini sangat berat ketika dia berkata, kami telah kehilangan banyak orang kali ini karena kami tidak berusaha sekuat tenaga. Akibatnya, jumlah orang di garis depan terlalu sedikit. Kami harus bersembunyi di mana-mana dan memberikan klan Hachiko berkesempatan menyerang kita satu per satu. Karena kita lebih kuat, kita harus menunjukkan bahwa kita lebih kuat dan membuat musuh kita takut. Jangan sampai kita sendiri yang mengikat tangan kita. Jika kita bertarung secara terbuka, kita pasti tidak akan kalah dari klan Hachiko. Begitu orang ini berbicara, banyak orang mengangguk setuju. Kali ini, jelas lebih banyak orang yang mengangguk dibandingkan pertemuan sebelumnya. Kali ini, mereka telah kehilangan 25 ahli tahap Raja Surgawi. Angka ini sangat menyakitkan. Bukannya mereka tidak menginginkan adanya korban jiwa, namun korban jiwa tersebut tidak ada artinya dan tidak mencerminkan nilai yang seharusnya mereka dapatkan. Adapun anggota klan Fu dan Luan di planet ini, mereka tidak percaya bahwa orang-orang ini akan mati, terutama Luan. Keuntungan terbesar dari operasi ini adalah mereka telah memastikan bahwa Luan memiliki kemampuan untuk berteleportasi melalui ruang angkasa di ruang yang kacau. Karena itulah Luan pasti tidak akan mati. Setelah orang ini mengucapkan beberapa patah kata lagi, semua orang yang hadir mulai berdiskusi lagi. Berbagai klan telah mendirikan banyak benteng di garis depan. Jika klan Hachiko bisa menemukan benteng ini, ada kemungkinan mereka bisa menemukan benteng berikutnya. Mereka tidak mungkin mengerahkan ahli tahap Raja Surgawi di garis depan sebelum mengerahkan seluruh kemampuannya. Kalau tidak, bahkan para ahli tahap Raja Surgawi pun akan berada dalam bahaya besar. Namun, mereka tidak mungkin merebut kembali seluruh benteng mereka hanya karena banyaknya korban jiwa kali ini. Ini adalah situasi yang sangat kontradiktif. Satu-satunya solusi adalah berusaha sekuat tenaga. Klan Hachiko bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri dalam menghadapi perang habis-habisan. Segera, semua benteng mereka akan menjadi sangat aman. Setelah beberapa waktu, diskusi perlahan meredah. Di saat yang sama, semua orang melihat ke arah yang sama. Li Han Jendral Li, orang yang pertama kali mengusulkan perang habis-habisan berbicara lagi. Bagaimana menurutmu? Semua orang memandang Li Han dan menunggu jawabannya. Li Han tidak mengungkapkan pendapatnya. Dia hanya berkata, sama seperti sebelumnya, angkat tangan untuk memilih. Jika lebih dari dua per tiga rakyat mendukung perang habis-habisan, kami akan habis-habisan. Saya tidak akan keberatan. Saat dia berbicara, Li Han melihat sekeliling dan berkata, karena semua orang telah mendiskusikannya, mari kita memilih sekarang. Mereka yang setuju untuk memulai perang habis-habisan, angkat tanganmu. Segera, orang yang mengusulkan gagasan itu mengangkat tangannya. Kemudian, beberapa orang lagi mengangkat tangan. Ada waktu yang lama bagi semua orang untuk mengangkat tangan untuk memilih, dan itu juga memberi waktu bagi semua orang untuk ragu-ragu. Benar saja, di lain waktu, seseorang akan sesekali mengangkat tangannya. Jumlah tangan yang terangkat bertambah sedikit demi sedikit. Segera, itu menjangkau sekitar setengah dari orang-orang yang mengangkat tangan. Meskipun belum mencapai dua per tiga dari orang-orang yang mengangkat tangan, cara setiap orang memandang satu sama lain jelas telah berubah. Pasalnya, pemungutan suara kali ini jelas lebih berpeluang berhasil dibandingkan sebelumnya. Beberapa orang jelas masih ragu-ragu, dan hasil akhirnya mungkin bergantung pada sikap mereka. Akhirnya seseorang mengangkat tangannya. Setelah sekitar sepuluh napas, mereka semua mengangkat tangan. Dua per tiga orang mengangkat tangan. Ketika orang terakhir mengangkat tangannya, tubuh semua orang langsung gemetar. Entah mereka yang mengangkat tangan atau tidak, ekspresi mata mereka berubah. Jumlah suaranya sangat jelas. Ini berarti usulan perang habis-habisan telah disahkan. Semua orang menoleh untuk melihat Li Han. Hasil ini tidak dapat diumumkan oleh mereka. Hal itu harus diumumkan oleh Li Han secara pribadi. Baru setelah itu dianggap resmi. Meski Li Han tidak punya hak suara di permukaan, nyatanya dia punya hak veto. Namun, kekuatan ini terlalu berat, dan bahkan Li Han tidak dapat menggunakannya dengan mudah. Namun, perang habis-habisan jelas merupakan masalah besar. Itu tergantung apakah Li Han menyetujuinya atau tidak. Semua orang memandang Li Han, dan Li Han memandang mereka. Pemungutan suara telah disahkan, tetapi dia tidak berbicara selama beberapa saat. Menurutnya, ini belum waktunya. Namun, semua orang yang hadir adalah ahli spirit Rache yang terkenal. Jumlah misi yang mereka selesaikan jauh lebih banyak daripada misi Li Han. Meskipun Li Han yakin dengan penilaiannya, dia tidak menggunakan kekuatannya kali ini. Oke, Li Han akhirnya berbicara. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Karena ada cukup banyak orang yang setuju, saya tidak akan menghentikan semua orang. Mulai hari ini dan seterusnya, perang habis-habisan resmi dimulai. Begitu hal ini dikatakan, semua ahli yang hadir terkejut. Setelah pengumuman sebenarnya, mereka menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk. Ya, sejak perang habis-habisan dimulai, pertempuran berikutnya tidak akan kecil dan licik seperti sebelumnya. Li Han berkata dengan serius, Dalam pertempuran pertama dari perang habis-habisan, saya berharap kita bisa menang. Kemenangan saja tidak cukup. Saya harap kita bisa meraih kemenangan besar, membuat musuh lengah, menang dengan indah, dan mengalahkan mereka hingga mereka kehilangan kepercayaan diri. Kita harus menggunakan pertempuran pertama untuk menakut-nakuti musuh dan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. Ya, orang yang pertama kali melamar langsung berkata, Jendral Li, jangan khawatir. Kami pasti tidak akan mengecewakan Anda. 3319 Sungai Bintang Surgawi, Bintang Abadi Dalam dua hari berikutnya, Luan berada di markas besar Ice Fire Union dan tidak keluar. Pertama, untuk menyembuhkan, pulihkan sepenuhnya tubuh yang telah membuka alam Dewa Iblis secara maksimal. Ini bukanlah sesuatu yang bisa pulih sepenuhnya dalam dua atau tiga jam. Kedua, untuk mengetahui sumber kesadaran spiritualnya. Luan telah berulang kali mengintip ke dalam untuk membuat sumber kesadaran spiritualnya membuka matanya dan mencari tahu perubahan apa yang terjadi pada sumber kesadaran spiritualnya. Ketika Luan memasuki keadaan meditasi dan sumber kesadaran spiritualnya membuka matanya, sumber kesadaran spiritualnya mulai bergerak di sumber lautan kesadarannya. Selain sumber kesadaran spiritualnya, sumber lautan kesadarannya penuh dengan kekuatan yang kompleks. Beberapa kekuatan disalurkan dari lautan kesadaran ke sumber lautan kesadarannya, dan beberapa kesadaran spiritual dilepaskan dari sumber lautan kesadarannya. Awalnya, penghalang laut kesadaran Luan menjadi sangat kabur dan hampir berubah menjadi kegelapan. Kali ini, ketika Luan sampai di tepi penghalang laut kesadarannya, itu hampir menjadi ketiadaan. Tepinya kabur dan bahkan keberadaan tepinya sulit untuk dilihat. Bagian dalam seluruh lautan kesadaran menjadi lebih gelap, hampir tanpa jejak cahaya. Namun dalam keadaan ini, Luan dapat dengan jelas merasakan bahwa sumber kesadaran spiritualnya tidak menimbulkan ketidaknyamanan. Sebaliknya, keadaan menjadi lebih santai. Ketika dia mencoba untuk membuka alam Dewa Iblis lagi, melanggar batas aslinya dan memaksimalkannya sebanyak mungkin, dia menemukan bahwa meskipun sumber kesadaran spiritualnya telah menjadi merah darah, jelas ada jejak kegelapan di dalamnya. Warna merah darah, yang setara dengan pengekangan tertentu, tidak ada lagi celah pada sumber kesadaran spiritualnya. Pada saat yang sama, setelah memaksimalkan alam Dewa Iblis, Luan juga dapat memobilisasi kekuatan lain di tubuhnya dan tidak terpengaruh oleh kekuatan kematian sama sekali. Dengan cara ini, itu setara dengan Luan yang telah sepenuhnya menguasai alam Dewa Iblis yang dimaksimalkan dan memiliki kemampuan ledakan yang lebih kuat. Ini jelas merupakan hal yang baik untuk perlindungan diri Luan, tetapi belum tentu untuk jalur kultivasi di masa depan. Ketika Luan memastikan bahwa dia bisa menguasai kekuatan ini, dia juga memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatan ini sebanyak mungkin. Bahkan jika nyawanya dalam bahaya, dia tidak akan menggunakannya kecuali dia benar-benar melihat kematian. Setelah mengasingkan diri selama dua hari, Luan telah memikirkan semua hal yang perlu dia pikirkan, jadi dia meninggalkan ruangan untuk melihat apakah ada yang bisa dia bantu keluarganya. Luan pergi ke kantor Liu Yi dan bertanya tentang situasi aliansi tiga pihak saat ini. Sejauh ini, di antara mereka yang telah diajari daur ruang oleh Luan, hanya sedikit yang mampu memahami ruang. Apalagi persepsi mereka masih belum jelas dan membutuhkan konsentrasi lebih. Jika persepsi spasial pun begitu sulit, akan semakin mustahil untuk mempelajari kemampuan spasial setelah mempelajarinya. Perlu disebutkan bahwa Wang Yang Cheng adalah satu dari sedikit orang yang mempelajarinya. Meskipun Wang Yang Cheng tidak dapat terus mengembangkan kekuatan ruang, dia masih bisa merasakan ruang. Hal ini membuat Wang Yang Cheng sangat bersemangat. Dia belum menyerah dalam mengembangkan kekuatan ruang. Sebaliknya, ia terus memperkuat persepsinya tentang ruang. Selama periode waktu ini, dia mengganggu Litang untuk memberikan petunjuknya, yang membuat Litang agak tidak berdaya. Setelah mendengar penjelasan Liu Yi, Luan tidak bisa menahan senyum pahit. Namun, hal ini memang sejalan dengan karakter Wang Yang Cheng sebagai seorang fanatik bela diri. Luan juga memahami kedua orang ini. Jika Litang benar-benar kesal, dia akan langsung menolak Wang Yang Cheng dan pergi. Wang Yang Cheng tidak akan begitu malu terhadap wanita. Situasinya tidak seburuk yang dia bayangkan. Terlebih lagi, jika seseorang dapat mengganggu Litang, itu juga akan membuat Litang melakukan sesuatu. Setidaknya, itu akan membuatnya sibuk dan melupakan beberapa hal untuk sementara. Adapun aliansi tiga pihak, masih sama seperti sebelumnya. Liu Yi berkata, kami tidak dapat menemukan petunjuk apapun tentang Rasroh di planet abadi. Kami tidak tahu apakah Rasroh bersembunyi dengan baik atau apakah mereka semua telah dievakuasi. Luan mengangguk sedikit dan berkata, tapi kita tidak bisa menganggap entennya. Jangan khawatir, Liu Yi tersenyum dan berkata, kita semua menghargai hidup kita dan tidak akan memberi kesempatan pada musuh. Berbicara tentang ini, Liu Yi tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata kepada Luan, momong-momong, kesehatan Waner sepertinya tidak begitu baik akhir-akhir ini. Sebaiknya kamu pergi menemuinya. Kesehatan Waner kurang baik. Luan terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Aku juga tidak tahu. Liu Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pergi menemuinya. Tidak ada masalah dengan tubuhnya atau laut spiritualnya. Kemudian, saya khawatir dan membawa Waner menemui permaisuri abadi. Namun, bahkan permaisuri abadi tidak menemukan masalah apapun. Namun, Aura Waner memang jauh lebih lemah dibandingkan saat pertama kali dia datang. Bahkan jika dia meminum ramuan, itu tidak ada gunanya. Sekarang, semua orang tidak berdaya. Permaisuri abadi juga tidak menemukan masalah. Permaisuri abadi adalah ahli alam Raja Surgawi. Jika dia tidak dapat menemukan masalah apapun, Luan tidak tahu siapa lagi yang bisa. Oke, kata Luan tanpa ragu-ragu. Wan, R adalah penyelamatnya. Dia segera berkata, saya akan pergi sekarang. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Di gedung terpisah di Ice Fire Union. Ini adalah rumah Waner. Wan, R sangat populer di Ice Fire Union, yang sangat berbeda dengan situasinya di lautan. Di lautan, semua orang menghindarinya. Namun, di sini, semua orang sangat menyukainya, terutama saat dia memainkan sembilan lautan sitar. Banyak orang di Ice Fire Union sering datang menemani Waner. Oleh karena itu, meskipun dia tinggal sendirian, dia tidak kesepian sama sekali. Namun, saat ini, dialah satu-satunya orang di rumah itu. Di sampingnya ada sembilan lautan sitar, dan di tangannya ada banyak skor sitar. Musik vokal adalah hal yang paling dia minati setelah datang ke sini. Dia juga sangat berbakat dan memiliki kemampuan belajar yang kuat. Saat ini, dia setengah berbaring di tempat tidur. Kakinya digantung di sisi tempat tidur. Cahaya dari ruang bawah tanah menyinari ruangan. Waner sangat cantik, membentuk sebuah gambar yang indah. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di luar gedung. Waner merasakan aura sosok ini dan sangat terkejut. Dia segera berjalan ke jendela dan melihat ke luar. Itu adalah Luan. Luan juga melihat ke arah Waner. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Kamu di sini. Waner segera membuka jendela seperti pintu dan berkata dengan gembira, Masuk. Luan memasuki ruangan dan memandang Waner di depannya. Aura Waner memang melemah. Kulitnya menjadi lebih cerah, lebih jernih, dan lebih rapuh. Rasanya seperti porselen atau karya seni yang perlu dilindungi dengan hati-hati. Jika tidak maka akan mudah rusak. Tidak lama setelah terobosan Luan, kekuatan Waner juga menerobos ke alam surgawi. Namun, auranya sama sekali tidak sesuai dengan kekuatannya. Tidak peduli atribut kekuatan seperti apa yang dimiliki seorang ahli alam surgawi, kesan paling mendasar dari aura mereka haruslah tebal dan kuat. Seharusnya perasaan lemah ini tidak seperti ini. Mengapa aura Waner melemah seiring dengan meningkatnya kekuatannya? Bahkan Luan tidak dapat memahami hal ini sama sekali. Setelah memurnikan begitu banyak ramuan penyembuh dan memiliki kiabadi di tubuhnya, Luan sekarang tahu lebih banyak tentang pengobatan. Dia berkata kepada Waner, saya ingin memeriksa denyut nadi Anda. Wan, Er tahu bahwa Luan tahu tentang tubuhnya. Dia dengan lembut mengulurkan tangannya tanpa tekanan apapun. Luan memeriksa denyut nadi Waner dan segera menemukan bahwa tubuh Waner jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Jika bukan karena kekuatan alam surgawi dan kemampuannya menyerap energi dalam jumlah besar dari langit dan bumi, Waner pasti sudah mati karena kelemahan ini. Itu sangat berat. Luan tidak bisa memahaminya sama sekali. Setelah memeriksa denyut nadi Waner, dia mengerutkan kening dan mencoba memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Namun, sekeras apapun dia berpikir, dia tidak dapat menemukan apa masalahnya. Saat Luan sedang berpikir, Waner tiba-tiba berkata, tidak apa-apa. Luan tertegun dan segera menoleh untuk melihat Waner. Matanya dipenuhi kebingungan. Saya tahu tubuh saya sangat lemah, tapi saya tidak khawatir sama sekali, kata Waner sambil tersenyum. Senyumannya sangat cerah dan indah. Tampaknya menerangi seluruh ruangan. Dia berkata, bagi saya, menjadi bahagia lebih penting. Setelah datang ke sini, saya sangat bahagia. Itu sudah cukup. Mengenai berapa lama saya bisa hidup, saya tidak peduli. Saya sudah sangat puas. Ada banyak orang yang menyukaiku di sini. Aku juga menemukan sesuatu yang membuatku tertarik. Kamu juga ada di sini, kata Waner sambil tersenyum. Mereka bilang saya memainkan sitar dengan sangat baik dan bisa membuat orang senang. Jika Anda menghadapi sesuatu yang tidak menyenangkan di masa depan, saya dapat memainkan sitar untuk Anda. Luan melihat senyuman Waner. Senyumannya memang sangat indah. Seolah-olah bisa membuat orang melupakan segala kesedihannya. Namun, Luan bukanlah orang biasa. Mata gelapnya menatap Waner. Emosinya tidak akan mudah terpengaruh. Senyuman Waner tak membuatnya melupakan kesedihannya. Sebaliknya, hal itu justru membuat hatinya semakin berat. Segala sesuatu memiliki sebab dan akibat. Dia tidak percaya kalau tubuh Waner akan bermasalah tanpa alasan. Apapun yang terjadi, dia harus menemukan masalahnya. 3.320 Luan menemani Waner lama sekali sebelum pergi. Sebenarnya, Luan tidak berniat tinggal terlalu lama. Bagaimanapun, dia adalah pria yang sudah menikah. Namun anehnya, Luan menyadari bahwa dalam waktu singkat yang ia habiskan bersama Waner, kondisi Waner justru pulih. Tingkat kesembuhan sangat jelas. Tidak hanya oranya yang berubah, bahkan kulit Waner pun terlihat membaik. Jauh di dalam kulit putihnya, warna berangsur-angsur muncul, dan dia tampak lebih cantik dan sehat. Namun Luan tidak mungkin tinggal di tempat Waner selamanya. Dia tidak mungkin membiarkan Waner berada di sisinya selamanya. Daripada melakukan itu, dia mungkin lebih baik menemukan akar permasalahannya dan menyembuhkan Waner. Tetapi jika kondisi Waner benar-benar membaik setelah dekat dengannya, ini akan memberikan arahan yang sangat penting bagi Luan. Semacam kekuatan atau karakteristik tubuhnya dapat membantu Seng Er pulih sedikit. Yang paling jelas adalah Imperial Dragon Bone di tubuhnya. Seng, Er adalah seekor naga, dan tulang naga kekaisaran adalah harta paling berharga dari para naga. Mungkinkah Imperial Dragon Bone mempunyai efek penyembuhan pada kondisi Waner? Atau, Seng, Er membutuhkan Imperial Dragon Bone untuk menyembuhkan? Jika Seng Er benar-benar membutuhkan tulang naga kekaisaran, maka ketika dia memikirkan cara untuk mengeluarkan tulang naga kekaisaran dari tubuhnya, mungkin dia harus bernegosiasi dengan para naga dan memberikan tulang naga kekaisaran kepada Waner terlebih dahulu. Bagaimanapun, Waner telah menyelamatkan nyawanya sebelumnya. Dia harus melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Jika, bukan tulang naga kekaisaran yang membantu Seng Er pulih, kemungkinan besar itu adalah kekuatan kegelapan, diikuti oleh Api Suci Sembilan Surga. Yao sering datang menemani Waner, namun bahkan kiabadi tertinggi di tubuh Yao tidak dapat membantu Waner pulih. Tingkat kiabadi di tubuh Luan bahkan lebih tidak mungkin. Dibandingkan dengan kekuatan lain di tubuh Luan, kekuatan kegelapan dan Api Suci Sembilan Surga jelas lebih mungkin terjadi. Mengambil napas dalam-dalam, Luan menempatkan masalah Waner pada posisi yang sangat penting di hatinya. Itu sama pentingnya dengan membantu Lonemun membuat sebelah spil air ilahi. Berbicara tentang Lonemun, Luan belum melihatnya. Luan sangat ingin melihat Lonemun. Bahkan jika masalah air bencana iblis dapat dikesampingkan untuk sementara waktu, dia harus memberitahu Lonemun tentang niat membunuh kelompok iblis kegelapan. Tidak peduli seberapa kuat Lonemun, dia sendirian. Terlalu berbahaya baginya untuk menjadi sasaran kelompok iblis kegelapan. Setelah berpikir sejenak dan tinggal bersama keluarganya untuk sementara waktu, Luan mengubah koordinat ruang dan meninggalkan planet abadi. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Tanda pisah-tanda pisah-tanda pisah. Skyline, Markas Klan Hachiko. Dalam dua hari terakhir, detail operasi gabungan telah menyebar ke seluruh Klan Hachiko. Fakta bahwa Klan Fu telah mengorbankan enam anggotanya dengan imbalan membunuh lebih dari 20 anggota rasroh benar-benar mengejutkan. Bahkan Gunung Dewa Langit harus memberi penghargaan kepada Klan Fu atas masalah ini. Mereka mengeluarkan banyak pil dan bahan-bahan dan memberikannya kepada Klan Fu untuk mengisi kembali persediaan mereka. Namun meski begitu, semua orang tahu bahwa alasan sebenarnya membunuh begitu banyak orang rasroh bukanlah anggota Klan Fu, melainkan Luan. Jika bukan karena Luan menyelamatkan semua orang, 40 anggota Klan Fu akan musnah. Namun Gunung Dewa Langit hanya melihat hasilnya. Selain itu, Luan telah berpartisipasi dalam operasi atas nama Klan Fu, jadi tidak ada salahnya memberi penghargaan kepada Klan Fu. Namun, di antara delapan Klan Kuno, reputasi Luan kembali meningkat. Dia seperti matahari di langit tengah hari. Berita ini tidak hanya menyebar di dalam Klan Hachiko, tetapi juga di antara pasukan sekutu di Skyline. Kemenangan besar seperti itu tentu saja harus dimanfaatkan untuk mendongkrak semangat. Meski pemberitaannya tidak terlalu detail, banyak orang yang mengetahui bahwa Luan berperan penting dalam operasi ini. Bang! 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 Pada saat ini, di markas Klan Chu, Chuli sekali lagi menghancurkan semua yang ada di ruangan itu. Alasan kenapa dia mengatakan, sekali lagi, bukan karena kemarahannya pada negosiasi ras warisan surga, tapi karena dua hari terakhir. Selama dua hari terakhir, barang-barang di ruangan itu terus-menerus diganti dan dihancurkan. Tidak diketahui berapa banyak barang yang telah dihancurkan Chuli. Chuyu sangat sibuk selama dua hari terakhir. Lagipula, ada banyak hal yang perlu dia lakukan setelah operasi sebelumnya, termasuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan strategis berbagai aliran bintang setelah kemunculan sejumlah besar Raja Surgawi. Karena itu, dia tidak punya banyak waktu untuk menemani Chuli. Namun meski begitu, Chuyu masih membutuhkan waktu untuk menghibur adiknya, tapi itu sia-sia. Kemarahan Chuli seperti jurang maut, sulit untuk menenangkannya, dan keadaannya menjadi semakin buruk. Dia sangat marah. Dia merasa takdir sedang mempermainkannya dan mempermalukannya. Setiap kali dia melakukan tindakan terhadap pasangan yang bersina ini, dia merasa pasti akan berhasil. Tapi setiap saat, musuhlah yang berpuas diri, dan dia ditampar wajahnya dengan kejam. Itu sama setiap saat, dia tidak pernah mendapatkan apa yang diinginkannya. Enam setengah tahun yang lalu, dia tiba-tiba menerima kabar bahwa Luan masih hidup. Dia sangat marah hingga hampir marah dan mengetahui alasan mengapa dia tidak dapat memiliki anak. Karena itu, dia membawa keluarganya dan Jiang Yuan ke kota Danau Ungu, bersiap untuk membunuh makhluk jahat ini. Namun, dia tidak menyangka Fuyu dari klan Fu akan dengan paksa mengganggu dan bahkan mempermalukannya. Dia bahkan memaksakan perjanjian 10 tahun. Kemudian, selama konferensi apotekar, dia ingin mengambil tindakan melawan Luan lagi, tapi dia sekali lagi dihentikan oleh Fuyu. Fuyu tidak hanya menyelamatkan Luan, tetapi Fuyu juga secara pribadi memukulnya. Hal ini membuatnya semakin membenci pasangan yang bersina ini. Itu bahkan jauh melebihi kebenciannya pada mereka. Setelah itu, setiap kali dia mengambil tindakan, seperti saat dia mempermalukan Fuyu di Awakening Pass, dan sekarang, dia berpikir bahwa dia bisa berpuas diri. Namun setiap saat, dia terlena karena pasangan yang bersina ini. Kemarahannya perlahan-lahan menelan rasionalitasnya, dan dia benar-benar menjadi gila. Terutama sampah Jiang Yuan itu. Kenapa dia masih belum keluar dari pengasingan? Dia bahkan tidak punya seseorang untuk melampiaskan amarahnya. Dia menjadi gila di sini, tapi Jiang Yuan sedang mengasingkan diri. Dia hanya ingin bergegas dan menyeretnya keluar dengan paksa. Bang! Culi menghancurkan benda rusak lainnya. Pada titik ini, tidak ada yang tersisa di ruangan itu yang masih utuh. Bahkan bentuk aslinya pun tidak terlihat. Culi benar-benar berdiri di tengah tumpukan puing. Ah! Dia berteriak. Dia terlalu marah, tapi dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Saat ini, Cuyu kembali. Saat dia melihat kekacauan di ruangan itu, hatinya menegang. Dia berjalan ke arah adiknya dan dengan lembut menyentuh bahunya. Saudari! Jangan sentuh aku! Culi segera menepis tangan Cuyu dan bahkan mundur selangkah. Reaksi adiknya mengejutkan Cuyu, tapi dia hanya bisa berdiri di sana dengan ekspresi tak berdaya. Dia dengan sabar menghiburnya, jangan khawatir. Rasroh sangat menderita dalam operasi ini, jadi mereka pasti semakin membenci Luan. Luan tidak akan hidup lama. Bahkan jika Luan benar-benar hidup beberapa tahun lagi, hanya ada tiga setengah tahun tersisa sampai perjanjian sepuluh tahun. Bisakah Luan memasuki alam Raja Surgawi dalam periode waktu terakhir ini? Mundur selangkah, bahkan jika Luan benar-benar memasuki alam Raja Surgawi, seberapa kuat dia? Terlebih lagi, perjanjian sepuluh tahun bukanlah pertarungan satu lawan satu. Ini adalah pertarungan antara klan Cuyu dan Jiang dan Luan. Bahkan jika dia memasuki alam Raja Surgawi, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ahli alam Raja Surgawi dari gabungan dua klan kita? Semua ini tidak masuk akal. Culi berteriak keras, segera menyelak kata-kata Cuyu, menyebabkan dia berdiri di sana kaget. Kalian semua berbohong padaku seperti ini. Culi memelototi Cuyu dan menunjuk ke arahnya sambil berteriak dengan marah. Setiap kali, kalian mengatakan bahwa kalian akan menanganinya dengan baik. Setiap kali, kalian mengatakan bahwa itu sangat mudah. Setiap kali, kalian memberiku harapan. Kemudian, dua puluh tahun lalu, saya tidak bisa membunuh mereka semua, dan sekarang, mereka sangat bangga pada saya. Apa perbedaan antara aku dan Badut? Di mata klan lain, bahkan di mata klan Cuyu dan klan Kang, bukankah aku, Culi, akan ditertawakan dan diam-diam dimarahi. Culi jelas tidak bodoh. Dia bahkan bisa melihat semuanya dengan sangat jelas. Dia tidak akan menipu dirinya sendiri. Kebenarannya adalah seperti yang dia katakan. Sekarang, semakin baik kinerja Luan, semakin konyol Culi di mata klan Hachiko, dan bahkan di mata semua orang di aliansi tiga pihak yang mengetahui apa yang terjadi 22 tahun lalu. Di mata mereka, mereka belum menyerah. itu segera berkata, klan Kang telah mengirimkan berita. Tuan muda klan Kang, telah berhasil keluar dari pengasingan. Terima kasih telah menonton!